setelah Fuyu pergi, hanya Luan yang tersisa di halaman Liulan segera tiba setelahnya keduanya mengobrol sebentar sebelum Liulan pergi mereka tahu betul bahwa mereka tidak boleh terlalu mengganggu Luan apalagi tindakan mereka harus sama seperti sebelumnya kalau tidak, jika seseorang memata-matai mereka akan mudah menemukan Luan setelah semua orang pergi Bian King Liu dan Chuyue tiba mereka semua baru saja berada di halaman tetapi mereka menarik kesadaran mereka dan tidak mengganggu Luan namun, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat saat mereka tiba Bian King Liu dan Chuyue dapat merasakan kedatangan mereka meskipun mereka tidak menggunakan indera mereka Bian King Liu tidak menyangka Luan memiliki begitu banyak ahli sebagai teman dua di antaranya begitu kuat hingga Bian King Liu dan Chuyue menahan nafas keduanya tiba di depan Luan di halaman Bian King Liu bertanya, apakah mereka semua sudah pergi? iya, kata Luan mereka semua, Bian King Liu bertanya dengan ragu mereka semua adalah temanku, kata Luan Bian King Liu mengerutkan kening meski tidak melihat kondisi wanita lain ia melihat ibu negara bernama Yangmu siapapun yang tidak bodoh bisa melihat perasaan Yangmu terhadap Luan jika wanita cantik seperti itu menyukai Luan, mengapa Luan datang ke laut? Bian King Liu ingin bertanya, tapi dia menahannya Luan tidak tinggal, dia meninggalkan pulau Half Moon sendirian dan pergi ke pulau Lonemun untuk mencari Su Yunyan apa yang salah? Su Yunyan bertanya ketika dia melihat ekspresi serius Luan Supervisor Su, tahukah Anda jika Lonemun Alliance sedang mendiskusikan bisnis dengan kamar dagang Saoling ke Kaisaran Montenegro? Luan bertanya dengan cepat kamar dagang Saoling Su Yunyan tercengang, tentu saja dia tahu tentang kamar dagang ini Aliansi Lonemun dulu berbisnis dengan kamar dagang Saoling dia berkata, tidak, kenapa? Supervisor Su, apakah Anda yakin? Luan bertanya lagi iya Su Yunyan menganggup dan berkata, saya tidak hanya bertanggung jawab atas rumah lelang tetapi juga inventaris dan bisnis aliansi Lonemun harus melalui saya saya selalu terlibat dalam negosiasi dengan kamar dagang di benua itu kalau memang ingin berbisnis, mustahil saya tidak tahu setelah mendengar kata-kata Su Yunyan, Luan menganggup sedikit dan berkata saya ingin tahu apakah Supervisor Su dapat mengetahui informasi tentang aliansi lain saya ingin tahu aliansi mana yang ingin berbisnis dengan kamar dagang Saoling melihat betapa seriusnya Luan, Su Yunyan menganggup dan berkata ya, kami memiliki beberapa hubungan dengan aliansi lain di sekitar ini bukan masalah kecil, jadi tidak akan sulit untuk mengetahuinya terima kasih, pengawas Su, kata Luan setelah meninggalkan Pulau Lonemun, Luan segera kembali ke Pulau Halfmoon dia duduk sendirian di rumah lagi dan memikirkan semua yang terjadi hari ini dia melihat orang-orang yang ingin dia temui si cantik yang dan yang lainnya baik-baik saja jadi dia akhirnya bisa tenang dan tidak khawatir lagi sikap Fuyu terhadapnya juga membuatnya merasa nyaman dua masalah yang telah lama mengganggunya akhirnya terselesaikan sehingga dia dapat mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk berkultivasi sebelum yang mudatang, Luan telah berhasil memadatkan sejumlah kekuatan luar angkasa Luan merasakan perasaan familiar darinya dia tahu itu bukan ilusi, tapi nyata rasanya seperti dia sedang mengembangkan keterampilan King Yuan namun, dibandingkan dengan pengetahuan yang dia pelajari teknik King Yuan lebih mirip palsu, atau lebih tepatnya, replika meskipun Luan tidak mau mengakui bahwa orang-orang dikabut hitam lebih lemah daripada yang lain dalam beberapa aspek dia memang merasa seperti itu pemahaman tentang ruang dalam keterampilan King Yuan mirip dengan apa yang telah dia pelajari tetapi apa yang dia pelajari lebih detail dan mendalam ada banyak hal yang tidak dijelaskan oleh keterampilan King Yuan, tetapi pengetahuan yang dia pelajari dalam enam hari terakhir menghilangkan keraguannya selain itu, pengetahuan ini lebih mendalam daripada keterampilan King Yuan, dan memungkinkan dia untuk menjelajah lebih jauh karena kedua kekuatan ini sangat mirip, Yuan harus membuat pilihan setelah memikirkannya, Yuan memutuskan untuk berkultivasi sesuai dengan pengetahuan yang telah dia pelajari selama enam hari terakhir, karena dia merasa itu akan lebih nyaman tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah tanda pisah, tanda pisah laut jauh, laut bayi, aliansi bawasan orang-orang dari kamar dagang Saoling telah berada di sini selama tujuh hari berdasarkan perkembangan pembicaraan dengan enam pihak dalam dua bulan masing-masing pihak hanya punya waktu paling lama sepuluh hari namun hingga saat ini aliansi bawasan masih belum mencapai kesepakatan segalanya memang seperti yang diharapkan Liu Yi, sebelum kamar dagang Saoling, Kekaisaran Naga Langit, dan kamar dagang Kekaisaran Awan Selatan juga mendiskusikan bisnis dengan aliansi bawasan kamar dagang yang diminati oleh lima keluarga berasal dari Kerajaan Naga Langit Kerajaan Naga Langit memiliki sumber daya khusus, yang sangat menarik bagi orang-orang ini Dalam beberapa hari terakhir, Ouyang Yi juga mengirim orang untuk menanyakan kondisi yang ditawarkan oleh kamar dagang Kerajaan Naga Langit Alasan mengapa Kerajaan Naga Langit bisa menjadi Kerajaan Naga Langit adalah karena Kerajaan Naga Langit memiliki hubungan tertentu dengan naga yang kuat Naga memiliki banyak harta karun, dan banyak diantaranya dibutuhkan di laut dalam Sungguh tidak mudah menarik orang-orang dari aliansi bawasan dalam kondisi seperti itu Ouyang Yi dan Liu Yi duduk di dalam ruangan, dan keduanya terus mendiskusikan detail negosiasi Bisa dikatakan mereka sibuk selama tujuh hari tujuh malam Di bawah konsumsi kekuatan otak yang kuat, keduanya sangat lelah, dan Ouyang Yi akhirnya tidak tahan lagi Dia meletakkan penanya dan menutupi kepalanya dan berkata, tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, kita tidak bisa mencuri bisnis ini di bawah godaan naga Jika saya adalah aliansi bawasan, saya juga tidak akan melakukan ini Mendengar kata-kata Ouyang Yi, Liu Yi sedikit mengernyit Bagaimana mungkin dia tidak tahu, tapi dia harus memikirkan solusinya, jadi dia dengan serius berkata, ini bukan hanya masalah aliansi bawasan Jika kamar dagang kerajaan naga langit juga berdiskusi dengan aliansi lain, maka kita akan menghadapi ini Masalah kemanapun kita pergi, jika kita tidak menyelesaikan masalah ini, maka masalah ini akan semakin mustahil untuk diselesaikan di masa depan Tubuh Ouyang Yi bergetar ketika mendengar ini, memang ada kemungkinan seperti itu Dari enam, setidaknya tiga diantaranya sudah dinegosiasikan, jadi dia tidak bisa menyerah Liu Yi bukan anggota kamar dagang Saoling, jadi ada banyak hal yang tidak dia ketahui tentang kamar dagang Saoling, jadi dia harus memikirkannya Apa yang bisa menggantikan godaan para naga? Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan masalah yang telah mengganggunya selama dua hari ini, dan tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya Saat ini, Liu Yi membuka mulutnya Jika kita benar-benar tidak bisa menemukan sesuatu yang lebih menggoda daripada naga, maka ada cara lain yang bisa kita pilih Liu Yi berkata dengan serius Ouyang Yi terkejut saat mendengar ini, dia segera mengangkat kepalanya dan bertanya, ke arah mana? Artinya, biarkan aliansi Baosan tidak memilih kamar dagang kerajaan naga langit Liu Yi memandang ke arah Ouyang Yi dan dengan serius berkata, biarkan mereka mempunyai alasan untuk tidak memilih kerajaan naga langit Jika hanya kamar dagang kerajaan awan selatan yang tersisa, maka mereka pasti akan memilih kita Apa maksudmu? Mata Ouyang Yi menyipit, dia berpikir sejenak dan berkata, maksudmu, mari kita hancurkan hubungan antara kerajaan naga langit dan aliansi Baosan Kamu bisa mengatakannya seperti itu Liu Yi berkata Ouyang Yi mengerutkan kening, ini memang sebuah cara, dan dia bukanlah orang yang baik Selama mereka tidak melewati batas, sangat umum bagi orang untuk saling memfitnah dalam bisnis Metode apa yang bisa membuat aliansi Baosan langsung membenci kerajaan naga langit Lagi pula, dia hanya punya tiga hari lagi, dan yang terbaik adalah mendapatkan efek segera Namun, metode ini tidak mudah untuk dipikirkan Ouyang Yi menundukkan kepalanya dan berpikir keras, tetapi dia tidak dapat memikirkan cara yang baik Jika hal semacam ini mudah dilakukan, maka tidak akan menjadi masalah Namun, kali ini, Liu Yi membuka mulutnya lagi Saya punya cara, Liu Yi berkata, itu tergantung apakah kamu berani melakukannya atau tidak Ouyang Yi terkejut, dia tidak mengira Liu Yi punya jalan, dia segera bertanya, jalan apa Dalam dua hari terakhir, saya mengirim orang untuk bertanya Pemimpin aliansi Baosan memiliki total enam istri, salah satunya sangat bermoral dan sangat menarik Liu Yi berkata, wanita ini menikah lagi dengan pemimpin aliansi-aliansi Baosan Pada hari keempat, ketika Anda sedang bernegosiasi, saya pergi dan pergi ke halaman belakang untuk menemui wanita ini Apa? Ouyang Yi bertanya dengan kaget, kamu bertemu dengannya secara kebetulan Tidak, ku dengar dia pergi ke halaman belakang untuk memberi makan ikan setiap sore Liu Yi berkata, saya sangat pandai menilai wanita, dia bukanlah wanita yang bisa dengan cermat mematuhi aturan wanita Selama dia bisa memiliki hubungan dengan kamar dagang kerajaan Naga Langit, apakah menurut Anda aliansi Baosan masih akan bekerja sama dengan mereka? Ouyang Yi tercengang, dia menghirup udara dingin dan menatap Liu Yi dengan kaget Dia tidak mengira Liu Yi akan mengatakan metode ini Tiba-tiba, Ouyang Yi memikirkan sesuatu, dia bertanya kepada Liu Yi, kamu sudah mempunyai ide ini, itu sebabnya kamu menanyakan informasi ini, kan? Ya, Liu Yi berkata, karena keesokan harinya, saya tahu bahwa bisnis ini tidak dapat dinegosiasikan sama sekali Petik 2.2 Ouyang Yi mengertakkan gigi, jika itu masalahnya, bukankah itu berbahaya? Liu Yi melihat kekhawatiran Ouyang Yi dan berkata, Saya tidak mengatakan bahwa saya akan memaksa mereka melakukan apapun, saya hanya mengatakan bahwa saya akan membimbing mereka Saya mendengar bahwa orang-orang kamar dagang kerajaan Naga Langit juga ada di sini, Selama kita membimbing mereka ke halaman belakang untuk bertemu wanita ini, Kita dapat memberi mereka beberapa petunjuk dan keberanian, apakah itu akan berhasil atau tidak, itu akan tergantung pada tekad mereka Ouyang Yi mengerutkan kening, dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, Oke, saya akan mengirim orang untuk mengaturnya 1072 Malam itu, Ouyang Yi mengusulkan untuk mengadakan jamuan makan malam dengan pemimpin aliansi Gunung Harta Karun Seperti kata pepatah, siapapun yang datang adalah tamu Pemimpin aliansi Hewei menatap wajah Ouyang Yi dan mengadakan jamuan makan Perjamuannya sangat meriah, namun, di sisi lain, di halaman kamar dagang kerajaan Naga Langit, pintu seseorang tiba-tiba diketuk Orang ini bernama Zhou Kiong, dia adalah anggota inti kamar dagang Sun Yi di kerajaan Naga Langit Dia juga salah satu orang penting yang bertanggung jawab atas negosiasi dengan Treasure Mountain Alliance Orang ini memiliki pemikiran bisnis yang baik dan setia kepada kamar dagang Sun Yi Namun, masalah terbesarnya adalah nafsunya Dapat dikatakan bahwa orang tersebut tidak menyukai uang atau kekuasaan Namun, dia bernafsu dan hampir tidak memiliki perlawanan terhadap wanita cantik Pada malam hari, dia sedang beristirahat di kamarnya Saat ini, dia membuka jendela dan mencium aroma tubuh yang anggun dari dalam ruangan Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat keluar Di bawah sinar bulan yang kabur, dia melihat sesosok cantik berkerudung berjalan di jalan Saat dia berjalan melewatinya, mata indahnya melirik ke arahnya dan dia langsung mabuk Sosok wanita ini sungguh menarik Terlebih lagi, saat dia menatapnya dan mengulurkan tangannya, matanya sangat menawan Bagaimana Zhou Kiong bisa menolak godaan seperti itu? Dia segera bangun dan ingin keluar Namun, ketika dia keluar, dia menemukan bahwa keindahan itu telah berpindah jauh Si cantik melayang seolah sedang terbang Dia bahkan kembali menatapnya dan membuat gerakan menggoda Dia menelan seteguk air liur dan dengan senang hati mengejarnya Dia sangat cemas Dia mengikuti sosok cantik itu dan tiba di halaman yang sangat terpencil Setelah dia memasuki halaman, dia melihat wanita itu berdiri sendirian di pavilion sambil mengagumi bulan Tidak ada orang lain Dia sangat gembira Dia segera berlari dan memeluk wanita itu dari belakang Wanita ini tak lain adalah istri ke-6 Hewei Bagaimana Zhou Kiong bisa menahan godaan seperti itu? Ia segera menggendong wanita itu dan terbang ke sisi ruangan Wanita itu sangat kooperatif Dia menanggalkan pakaiannya dan tak lama kemudian terdengar suara burung layang-layang Taman musim semi tidak dapat ditahan Keduanya sedang dalam proses menikmati diri mereka sepenuhnya Pada saat yang sama, seseorang tiba-tiba memasuki perjamuan dan membisikkan sesuatu di telinga Hewei Wajah Hewei berubah drastis Dia segera menoleh Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan Ouyang Yi dan Liu Yi mengamati ekspresi Hewei Setelah melihatnya, mereka saling memandang Itu sudah selesai Namun, Hewei tidak mengatakan apapun Lagipula, dialah yang akan kehilangan muka jika tersiar kabar Dia segera bangkit dan meninggalkan jamuan makan Membawa anak buahnya dan segera sampai di halaman samping Bang Saat pintu didobrak, kedua orang yang sedang berolah raga di tempat tidur itu terkejut dan segera menoleh ke arah pintu Ketika mereka berdua melihat Hewei berdiri di depan pintu, mereka sangat ketakutan Hewei sangat marah Tanpa bertanya apapun, dia melintas di depan Zhou Kiong dan menamparkan punggungnya Zhou Kiong segera memuntahkan seteguk darah ke lembut wanita itu dan mati di tempat Sedangkan untuk wanita, Hewei tidak menyentuh mereka Zhou Kiong yang malang, yang telah menjadi playboy sepanjang hidupnya Meninggal di tangan seorang wanita begitu saja Faktanya, bukan istri Hewei yang merayunya Adalah Ouyang Yi yang mempekerjakan seseorang untuk berpura-pura menjadi istri Hewei dan dengan sengaja merayu Zhou Kiong Zhou Kiong penuh nafsu dan secara alami mengambil umpannya Adapun mengapa wanita ini muncul di halaman samping terpencil tanpa satu orang pun Itu karena Ouyang Yi telah mengiriminya pesan pada sore hari Catatan itu sangat sederhana Di atasnya tertulis, saya telah mencintai Nyonya selama bertahun-tahun Tetapi saya tidak bisa menyatakan cinta saya Jika aku tidak dapat mengingat satu malam pun kesenangan Aku tidak akan ragu bahkan jika aku harus mati sepuluh ribu kali Jika Nyonya mengizinkan, kita akan bertemu di halaman sisi barat laut pada tengah malam Wanita ini secara alami tidak bermoral dan Hewei tidak pandai dalam berhubungan seks Hal ini membuatnya merasa sangat tidak tertarik Namun, statusnya mulia dan tidak ada yang berani memprovokasi dia Akhirnya, seseorang yang tidak takut mati muncul dan dia datang Ini juga yang dikatakan Liu Yi Keduanya bersedia dan dia tidak memaksanya Dia hanya menciptakan kondisi dan mendorong perahu mengikuti arus Hewei tidak muncul di jamuan makan malam itu Tidak hanya itu, orang-orang dari kamar dagang Sun Yi semuanya diusir Mereka bahkan tidak berani bertanya tentang kematian Zhou Kiong Keesokan harinya, Ouyang Yi dan Liu Yi berpura-pura Seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan pergi bernegosiasi dengan Chen Diaw Kali ini, keadaan Chen Diaw sangat berbeda dari sebelumnya Bukan hanya dia, tetapi bahkan presiden dari 12 aliansi lainnya juga sama Ekspresi mereka kurang lebih tidak berdaya Namun, mereka tahu apa yang terjadi tadi malam Dan mereka tidak berani memprovokasi pemimpin aliansi di negara bagian ini Mereka harus menandatangani perjanjian kerjasama bisnis dengan kamar dagang Shaoling Melihat Chen Diaw menandatangani kertas itu, Ouyang Yi sangat senang Keberhasilan aliansi pertama menghilangkan banyak tekanannya Dia juga yakin dengan 5 aliansi berikutnya Setelah menandatangani perjanjian, Ouyang Yi segera mengirim seseorang Untuk mengirim perjanjian itu kembali ke kamar dagang Shaoling Sedangkan dia, dia tidak bisa membuang waktu Dia masih harus pergi ke aliansi berikutnya untuk bernegosiasi Setelah meninggalkan aliansi Baoshan Semua orang kembali ke pantai tempat mereka pertama kali berangkat Mereka tidak segera melanjutkan ke aliansi berikutnya Setelah bernegosiasi dengan aliansi pertama Semua orang telah mengumpulkan banyak pengalaman Yang paling penting adalah pilihan terakhir Saat semua orang berdiskusi Liyui berdiri di kejauhan dan tidak melihat ke laut sendirian Ouyang Yi memikirkannya dan berjalan melewati kerumunan menuju Liyui Dia bertanya, ada apa? Tidak ada apa-apa Liyui memandangi ombak yang terus menghanyutkan pantai Dan berkata dengan ringan Sebenarnya saya masih bersimpati dengan wanita itu Wanita, Ouyang Yi tertegun dan berkata Istri Hewei Ya, Liyui menganggup dan berkata Saya mendengar bahwa Hewei sering tidak bertemu dengannya selama dua atau tiga bulan Pernikahan seperti ini tidak ada bedanya dengan menjadi seorang janda Ouyang Yi memikirkannya dan berkata sambil tersenyum Aku pasti tidak akan melakukannya Aku bersedia berada di dekatmu setiap hari Liyui menoleh untuk melihat ke arah Ouyang Yi dan berkata Benarkah? Tentu saja Ouyang Yi segera berkata dan bahkan mengangkat tangannya untuk bersumpah Jika aku tidak bisa melakukannya Aku akan Saya tidak percaya pada sumpah Liyui berkata Tuhan tidak akan bersaksi tentang apapun Liyui melihat kekejauhan Lautan tidak ada habisnya Di depan lautan Segalanya tampak sangat kecil Aku Benar-benar tidak punya kesempatan Ouyang Yi juga melihat ke laut dan berdiri di samping Liyui dan bertanya Tidak sekarang Liyui berkata Ouyang Yi tercengang Dia tidak kecewa Sebaliknya Dia punya harapan Kata-kata Liyui berarti dia mungkin memiliki peluang di masa depan Ouyang Yi menoleh untuk melihat Liyui dan berkata dengan serius Sebenarnya Aku tidak ingin banyak Aku hanya ingin kamu memosongkan hatimu dan menyerahkannya padaku Rasakan keberadaanku dan kamu akan menemukan kelebihanku Aku percaya kamu akan jatuh cinta padaku Benar-benar Liyui masih tidak melihat ke arah Ouyang Yi dan berkata Tetapi hatiku telah tertutup sepenuhnya Dengan itu Liyui menoleh untuk melihat ke arah Ouyang Yi Menarik napas ringan dan berkata dengan serius Saya tahu kamu sangat baik kepada saya dan saya tahu kamu telah melakukan banyak hal untuk saya Namun terkadang Pertemuan dalam hidup sangatlah penting Jika kamu muncul saat aku paling membutuhkan bantuan Aku mungkin tergoda olehmu Tetapi orang yang muncul bukanlah kamu Orang yang menggerakkan hatiku bukanlah kamu Liyui berkata dengan serius Dia masih ingat ketika orang itu masih remaja Dia berjuang untuknya di tempat berburu Itu benar-benar pertarungan sampai mati Bukan semacam perdebatan Sepasang mata merah, wajah tenang, dan keterampilan luar biasa Sejak saat itu, Liyui tergoda Aku hanya akan menjadi orang baik kali ini Aku hanya akan menasihatimu kali ini Liyui menatap mata Ouyang Yi dan berkata Kamu tidak bisa menggerakkanku Dan aku tidak akan jatuh cinta padamu Jika kamu pintar, jangan buang waktu untukku Petik 2 Ouyang Yi mengerutkan kening dan menatap Liyui Melihat ekspresi tekat Liyui, hatinya sakit Namun, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan senyuman bebas dan santai Jika kamu tidak membuang waktu, kamu tidak pantas disebut playboy Liyui tercengang Melihat penampilan Ouyang Yi, alisnya yang panjang dan indah berkerut Kamu hanya akan menjadi orang baik kali ini Maka aku juga hanya akan mengatakannya sekali saja Ouyang Yi berkata sambil tersenyum Kamu, aku akan mengejar Guyuran Laut mengalir deras dan dengan cepat surut Hanya menyisakan sedikit air Terserah kamu Liyui berbalik dan meninggalkan pantai 1073 Satu bulan kemudian Di pulau terpencil Luan duduk bersila di dinding batu dekat laut Matanya terpejam Dia tidak bergerak, seolah dia hanya mendengarkan suara di sekitarnya dengan telinganya Seperti batu, dia menyatu sepenuhnya dengan ruang di sekitarnya Saat ini, gelombang besar melanda Ketinggian laut cukup untuk menenggelamkan dinding batu tempat Luan duduk Jika itu adalah makhluk fana Gelombang besar ini akan menyapu mereka ke laut Hulala Ombaknya menerjang, menghantam dinding batu dengan keras Namun, ketika gelombang di dinding batu hendak mengenai tubuh Luan Tiba-tiba gelombang itu menghilang di depan Luan Dan langsung muncul di belakang Luan Perasaan ini seolah-olah Luan secara langsung menghubungkan ruang di depannya dan di belakangnya Memungkinkan gelombang langsung melewati ruang tersebut Laut surut, Luan perlahan membuka matanya Menghembuskan nafas panjang Setelah bulan budidaya ini Kemampuannya untuk mengendalikan ruang telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi Dia menoleh untuk melihat sebuah batu besar di sisi dinding batu Batu besar itu tingginya lima kaki dan sangat kokoh Luan mengangkat tangannya Dan segera batu besar itu melayang dari tanah Mata Luan menyipit Batu besar itu tiba-tiba pecah berkeping-keping Dan melayang di udara Tidak mengeluarkan suara apapun Alasannya adalah karena Luan hanya memecah ruang, tetapi hubungan antar ruang masih ada Sekalipun batu besar itu adalah seekor burung, tubuh burung itu tidak akan mati Meskipun dipecah menjadi beberapa bagian, darah dan organ dalamnya akan tetap terhubung Inilah kemampuan ruang Luan mengepalkan tinjunya, dan segera batu besar itu berkumpul kembali Menghantam dinding batu dari udara, tanpa ada kerusakan apapun Ternyata ilmu yang ada di pikirannya memang lebih maju dari teknik Light Yuan Setelah mendapatkan cara yang lebih sederhana untuk mengontrol ruang Konsumsi kesadarannya untuk mengontrol ruang juga berkurang banyak Dengan kata lain, kemampuan mengendalikan ruang kini secara resmi bisa menjadi salah satu kekuatan tempur Luan Namun, Luan tidak bodoh Meskipun dia tidak terlalu kuat, dia tahu bahwa kemampuan spasial sangat langka di dunia ini Dalam sebulan terakhir, dia bahkan bertanya pada Fuyu tentang hal ini, dan jawaban Fuyu juga sama Bahkan klan Hachiko tidak memiliki kekuatan seperti itu, dan mereka yang bisa mengendalikan ruang semuanya sangat lemah Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri Luan memahami prinsip ini Jika dia benar-benar menunjukkan kekuatan yang tidak dapat dipahami orang lain, itu akan sangat merepotkan Jika Anda ingin menggunakan kemampuan spasial, Anda harus memiliki beberapa trik Luan bangkit dan meregangkan tubuhnya Selama sebulan terakhir, dia tidak hanya mengembangkan kemampuan spasialnya, tetapi dia juga tidak ketinggalan dalam budidayanya Sudah dua setengah bulan sejak dia memasuki tahap pertengahan kelas 6 Sekarang setelah dia menemukan metode kultivasi, dia yakin bahwa dia akan mampu menembus tahap akhir kelas 6 dalam dua bulan lagi Perasaan bisa meningkatkan kekuatannya selangkah demi selangkah membuat Luan merasa sangat nyaman Setelah lama berkultivasi, indra ilahi Luan habis, jadi dia bersiap untuk kembali ke Pulau Half Moon untuk beristirahat Namun, saat dia membuka formasi teleportasi dan kembali ke halaman, dia menemukan Bian King Liu dan Chuyue menunggunya di halaman Luan tertegun dan bertanya, ada apa? Saudara Lu, Supervisor Su sedang mencarimu Bian King Liu berjalan ke arah Luan dan berkata, dia memintaku untuk memberitahumu agar segera pergi ke rumahnya setelah kamu kembali Ini mendesak Luan tercengang lagi, dia tidak tahu apa yang membuat Su Yunyan begitu mendesak, jadi dia menganggup dan berkata, baiklah, aku akan pergi sekarang Luan tidak menunda dan membuka pintu api suci untuk memasuki Pulau Lonemun Dia langsung menuju rumah lelang dan memasuki kantor, seperti yang diharapkan, Su Yunyan sedang menunggunya Anda di sini, Su Yunyan memandang Luan, berdiri, dan berkata Luan menganggup dan bertanya, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tidak ada hal buruk, Su Yunyan berkata, apakah kamu masih ingat pil sebelas air ilahi yang aku ceritakan padamu? Luan tertegun dan menganggup, tentu saja aku ingat Sebelas pil air ilahi, ku dengar bahan lain telah muncul, kata Su Yunyan dengan ekspresi serius Itu kabar baik, Luan tercengang, dia tidak tahu mengapa Su Yunyan begitu serius Ini kabar baik, tapi tidak mudah mendapatkan bahan ini Su Yunyan berkata dengan suara rendah, bahan ini tidak berada di bawah kendali Lonemun Alliance Kalau tidak, aku tidak membutuhkanmu, aku bisa meminta seseorang untuk mendapatkannya sendiri Tidak di bawah kendali Lonemun Alliance Di mana itu, Luan bertanya dengan bingung Liga Megami, kata Su Yunyan Liga Megami Luan mengerutkan kening, dia belum pernah mendengar tentang Liga ini Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata Jika di Liga lain, maka saya hanya bisa membelinya Dengan kekuatanku, aku tidak bisa mendapatkannya untukmu Jika aku pergi, aku akan mati saja Tidak, Su Yunyan tiba-tiba berkata Saya pikir Anda bisa mengambilkannya untuk saya Luan tercengang Dia bertanya, apa maksudmu? Liga Megami berbeda dengan Liga lainnya Liga lain berkumpul untuk perdamaian Tetapi Liga Megami berkumpul untuk perang Su Yunyan menjelaskan dengan serius Kamu tahu bahwa sebagian besar guru surgawi di lautan jauh adalah buronan Ada juga beberapa yang dicari di delapan benua kuno Mereka tidak bisa kembali Orang-orang ini haus darah Keberadaan mereka di laut merupakan bencana besar Orang-orang ini akan mengganggu keamanan laut Mereka tidak ingin bersembunyi di laut Oleh karena itu, Liga Megami terbentuk Su Yunyan melihat ekspresi bingung Luan dan melanjutkan Sederhana saja Karena orang-orang ini haus darah dan suka berperang Beri mereka kesempatan untuk bertarung Liga Megami adalah penyelenggara kegiatan tersebut Di Liga Megami, ada medan pertempuran besar yang bisa dilawan orang Luan akhirnya mengerti Dia mendapat firasat buruk Medan pertempuran dibagi menjadi tiga tingkatan Mereka adalah tingkat enam, tingkat tujuh, dan tingkat delapan guru surgawi Su Yunyan berkata Bagaimanapun, orang-orang dari tingkat yang berbeda tidak dapat saling bertarung Oleh karena itu, orang-orang dari tingkat yang berbeda harus dipisahkan Di Battleground, selama kemenangan beruntun mencapai level tertentu, akan ada hadiah yang sesuai Dengan itu, Su Yunyan berhenti Dia memandang Luan dan berkata dengan sungguh-sungguh Bahan dari pil sebelas dewa air, landasan nirwana bulat, adalah hadiah Yum Saat Luan mendengar ini, dia terkejut Benar saja, dia benar Di masa lalu, akan ada hadiah jika memenangkan Battleground Medan pertempuran ini tidak terkecuali Namun, bukankah mimpi bodoh untuk memenangkan seratus pertarungan berturut-turut? Tidak peduli seberapa yakinnya Luan Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menang melawan begitu banyak orang Dia mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik Terlebih lagi, kekuatannya hanya berada di tahap pertengahan level 6 Kamu ingin aku pergi? Luan bertanya Su Yunyan tidak menyembunyikannya Dia menganggup dan berkata, itulah yang saya pikirkan Namun, jangan bicara tentang apakah saya bisa meraih kemenangan beruntun Luan mengerutkan kening dan berkata Jika aku benar-benar bisa mendapatkan materi dari Yum Aku pasti akan menjadi terkenal di laut Identitasku akan terungkap Bukankah aku akan menggali kuburku sendiri? Tidak Su Yunyan menggelengkan kepalanya dan berkata Jika itu masalahnya, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi Kompetisi ini tidak akan membiarkan keberadaanmu terungkap Mengapa? Luan bertanya dengan bingung Karena kamu bisa memakai topeng saat bertarung di battleground Su Yunyan menjelaskan Untuk melindungi para peserta Liga Megami tidak akan membiarkan siapapun melakukan kontak dengan para peserta Anda bahkan dapat berpartisipasi dalam kompetisi melalui teleportasi Array Setelah pertempuran, Anda dapat segera keluar melalui teleportasi Array Tidak ada yang akan membiarkanmu tinggal Dengan cara ini, meskipun seseorang mengenali Deep Eyes, mereka tidak akan bisa menangkapmu Su Yunyan berkata, mundur selangkah Bahkan jika orang-orang ini ingin memaksa masuk ke medan pertempuran untuk menangkapmu Mereka harus bertanya kepada Liga Megami apakah mereka setuju Pernah ada seorang guru surgawi tingkat delapan yang ingin bergegas ke medan pertempuran untuk membunuh seseorang Namun, dia dibunuh oleh Liga Megami Luan mengerutkan kening saat mendengar ini Meskipun dia mempercayai kata-kata Su Yunyan Dia tidak percaya bahwa orang yang ingin membunuhnya tidak akan bisa menangkapnya Kekuatan klan Hachiko bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan guru surgawi tingkat delapan biasa Jika klan Hachiko ingin membunuh seseorang Bahkan orang-orang di lautan pun tidak akan berani mengucapkan sepatah katapun Namun, Luan tidak mundur Sebaliknya, dia sangat ingin pergi Jika dia tidak sering berkelahi dengan orang lain Keterampilan dan kendali kekuasaannya akan berkarat Tiba-tiba, Luan memikirkan sesuatu dan bertanya pada Su Yunyan Bagaimana jika aku menggunakan kekuatan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya di medan pertempuran Kekuatan itu bukan milik salah satu dari delapan atribut utama Akankah sesuatu terjadi padaku? Itu juga tidak akan terjadi Su Yunyan berkata, Liga Megami telah ada selama ratusan tahun Saya belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi Mendengar kata-kata Su Yunyan, Luan merasa sedikit lega Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya bisa mencobanya 1074 Itu benar, Luan memutuskan untuk mengambil bagian dalam kompetisi Dia meminta Su Yunyan membuatkan satu set pakaian dan topeng untuknya Akan lebih baik jika bahannya lebih kokoh Meskipun Luan tidak menggunakannya sebagai perlengkapan pertahanan Dia tidak bisa membiarkannya hancur hanya dengan satu pukulan Su Yunyan sangat efisien Dia tiba di pulau Half Moon dan menemukan Luan dalam waktu setengah hari Dia mengirimkan pakaian yang pada dasarnya dibuat untuk Luan Pakaian yang diberikan Su Yunyan kepada Luan adalah penutup kepala Setelah dia memakainya, dia bisa mengangkat tutup kepala di belakang lehernya Dan langsung memasangnya di kepalanya Itu sangat nyaman, hanya matanya yang terlihat Seluruh rangkaian pakaian berwarna putih dengan gaya paling dasar dan sederhana Bahannya sangat lembut Ketika Luan mencoba menariknya, dia menyadari bahwa dia pun tidak dapat mematahkannya dengan kekuatannya Seperangkat pakaian ini terbuat dari sutra dingin laut dalam Bahkan guru surgawi tingkat tujuh pun akan kesulitan untuk memecahkannya, apalagi kamu Su Yunyan berkata, hal yang sama berlaku untuk tutup kepala Setelah Anda memakainya, bagian bawah tutup kepala dan pakaian akan saling menempel secara otomatis Tidak akan ada celah Jika ingin melepasnya, cukup gunakan roda takdir untuk mengelusnya perlahan Luan melihat ke arah pakaian putih itu dan mengangguk Dia berkata, terima kasih Tapi warna bajunya Ini karena sutra dingin laut dalam awalnya berwarna putih Belum diwarnai Su Yunyan menjelaskan, kamu bisa memutuskan pakaianmu Banyak orang yang mempunyai berbagai macam pola pada pakaian mereka Katakan padaku apa yang kamu inginkan dan aku akan meminta seseorang untuk mendesainnya untukmu Itu bukan pola, hanya saja warna putihnya terlalu mencolok Terlalu putih, kata Luan dengan canggung Aku tidak tahu cara mencocokkan warna Cukup cat dengan beberapa warna Tidak apa-apa asalkan tidak terlalu aneh Su Yunyan mendengarkan permintaan Luan Dia pada dasarnya tidak memiliki persyaratan Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, bagaimana kamu bisa melakukan itu Pakaian membentuk pria Jika tidak, jika Anda berkelahi dengan orang lain Anda akan kalah dalam hal pakaian dan aura Anda dapat menyerahkannya kepada saya untuk mendesain Katakan padaku gaya apa yang kamu inginkan Haruskah itu keren, atau ingin tampil lebih elegan Tetap low profile, Luan tersenyum pahit dan berkata Jangan terlalu menarik perhatian Buat warnanya lebih gelap Tenang tapi tidak kekurangan momentum, kan? Su Yunyan langsung menyelaluan Seolah dia tidak ingin mendengarkannya lagi Dia mengambil pakaian di atas meja, berdiri, dan berkata Serahkan saja padaku Dengan itu, Su Yunyan berbalik dan pergi Membuat Luan sedikit bingung Entah seperti apa Su Yunyan akan mendesain pakaiannya Namun, Luan tidak terlalu mempedulikan hal ini Selama dia bisa menyembunyikan identitasnya Luan duduk di kamarnya dan beristirahat Dia sedang memikirkan sesuatu Dalam sebulan terakhir, Fuyu datang sekali Sedangkan si cantik yang dan yang lainnya datang empat kali Masih belum ada kabar tentang Liu Yi Sudah satu bulan tujuh hari sejak Liu Yi melaut Batas waktu dua bulan hampir habis Su Yunyan tidak memiliki kabar apapun tentang Liu Yi Dan hal yang sama juga berlaku untuk Liu Lan Masalah Liu Yi tidak lagi membuat Luan merasa nyaman Bagaimanapun, dia telah melihat betapa berbahayanya laut Namun, kekuatan Liu Yi sekarang lebih tinggi darinya Jika Liu Yi tidak bisa menyelesaikan masalahnya Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa Memikirkan hal ini, dia tersenyum pahit Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang Dengan kultivasi terendah di antara orang-orang yang dia kenal Setelah Luan beristirahat, dia terus berkultivasi di dalam kamar Hal ini berlanjut hingga keesokan harinya Di pagi hari, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di halaman rumahnya Orang itu tidak lain adalah Su Yunyan Su Yunyan dengan cepat datang ke pintu rumah Luan Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berkata pada Luan Pakaiannya sudah siap Apa kabar? Jika istirahatmu cukup, ayo pergi ke Mega Milik sekarang Ah, melihat Su Yunyan dengan tergesa-gesa Luan jelas tercengang Dia berkata, begitu cepat Akankah ada orang di Gat Arena? Tentu saja, Gat Arena sangat populer Su Yunyan segera berkata, setiap hari Banyak orang pergi ke Gat Arena untuk bertanding Mereka bahkan harus berbaris Jika Anda tidak segera pergi Anda mungkin tidak bisa bermain hari ini Luan tercengang saat mendengar ini Dia tidak percaya akan ada begitu banyak orang di tempat seperti itu Namun, dia sudah beristirahat Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata Kalau begitu ayo pergi Ayo pergi Su Yunyan dengan cepat berkata Tunggu Luan dengan cepat menghentikan Su Yunyan yang antusias Dia tersenyum pahit dan berkata Di mana pakaianku? Saya harus berubah sebelum pergi Saya tidak ingin meninggalkan jejak apapun Ah, ya, aku sudah membuat pakaiannya Su Yunyan segera mengangkat alisnya Tersenyum percaya diri Dan berkata, ini akan sangat menakjubkan Saat dia berbicara, cincinnya menyala Dalam sekejap, satu set pakaian muncul dan melayang di udara Ketika Luan melihat pakaian itu melayang di udara Dia benar-benar tercengang Set pakaian ini, selain menerima sarannya untuk menggunakan warna yang lebih gelap Apalagi yang dia sarankan Dari ujung kepala hingga ujung kaki Pakaiannya hanya memiliki tiga warna Hitam, biru, dan merah Dengan warna hitam sebagai bodi utama Biru sebagai outline Dan merah sebagai sentuhan akhir membuat pakaian semakin bergairah Seluruh rangkaian pakaian memberi orang perasaan Keren Sangat keren Busana sederhana, garis biru lurus, dan hiasan merah dalam jumlah yang tepat Itu membuat set pakaian ini sangat keren dan menarik perhatian Petik 2 Petik 2 Luan terdiam menatap Su Yunyan dan berkata dengan canggung Supervisor Su, maksudku adalah Apakah kamu salah paham? Benarkah? Tidak Su Yunyan langsung menggelengkan kepalanya Dia berjalan ke sisi Luan dan memeluk leher Luan Dia berkata dengan serius Berapa umurmu tahun ini? Bahkan belum genap 17 tahun Generasi muda harus memiliki vitalitas generasi muda Kenapa kamu selalu tak bernyawa? Dengarkan aku, ayo sombong Petik 2 Petik 2 Su Yunyan tidak mengizinkan penjelasan apapun Dia langsung memasukkan pakaian itu ke tangan Luan dan berkata Kamu ganti baju di sini Setelah selesai, keluarlah Aku akan menunggumu di luar Saat dia berbicara Su Yunyan meninggalkan ruangan dan menunggu di luar Luan tersenyum pahit sambil melihat pakaian di tangannya Meskipun menurutnya desain ini sangat bagus Tapi agak terlalu keren Namun semuanya telah mencapai tahap ini Luan tidak ragu-ragu lagi dan mulai berubah Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh Su Yunyan yang sedang berdiri di halaman mendengar suara pintu terbuka di belakangnya Dia segera berbalik Ketika dia melihat Luan, dia hanya bisa terkesiap Tampan Sangat tampan Seluruh tubuh Luan terbungkus pakaian Hanya matanya yang terlihat Sutra dingin laut dalam dapat diregangkan dan dikontrak Itu akan melekat erat pada tubuh tanpa ada celah Ini juga menunjukkan garis tubuh Luan Luan sekarang tingginya lima setengah kaki Otot-otot di tubuhnya sangat proporsional Sampai-sampai mengejutkan Guru surgawi dengan atribut lain hampir tidak dapat mencapai hal ini Luan juga mendapat manfaat dari atribut yang dan yin yang ekstrim Dia tidak seperti orang lain yang memiliki satu atribut atau banyak atribut Yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuhnya Energi dalam tubuhnya sangat seimbang Otot Luan penuh tapi tidak berlebihan Mereka termasuk tipe yang halus Tudung yang pas menonjolkan kontur wajah Luan Wajahnya yang bersudut sangat menarik perhatian Tetapi ciri yang paling menarik perhatian dari seluruh tubuhnya adalah matanya Sepasang mata yang benar-benar menghidupkan naga itu Sepasang mata ini gelap dan dalam Memberikan perasaan yang sangat dingin dan misterius Su Yunyan menatap mata Luan Seolah-olah dia akan jatuh ke dalamnya Garis biru dan hiasan merah pada pakaiannya pas Mengikuti tekstur ototnya Luan terlihat semakin keren Bahkan Su Yunyan tidak menyangka efeknya akan begitu bagus Mulutnya ternganga Sebagai orang yang berpengalaman Su Yunyan tidak bisa tidak melihat ke bawah pada tubuh bagian bawah Luan Sayangnya, saat dibuat Pakaian tersebut didesain halus Dia tiba-tiba menyesalinya Ehem, wajah Su Yunyan bahkan sedikit panas Setelah berpura-pura batuk dua kali Dia berjalan ke arah Luan dan menepuk bahu Luan Ayo pergi Luan tertegun dan bertanya Apakah kamu tidak perlu memakai kerudung Itu benar Bahkan jika Luan tidak dapat ditemukan Jika Su Yunyan pergi bersamanya Su Yunyan akan dapat mengetahui tentang dia Aku, tentu saja saya punya satu Su Yunyan tersenyum menggoda dan berkata Jangan khawatir Milik saudara perempuan lebih menarik perhatian daripada milikmu Dengan itu, Su Yunyan mengangkat tangannya Tiba-tiba, susunan teleportasi di depan mereka terbuka Keduanya melangkah masuk satu demi satu Ketika mereka berdua muncul dari sisi lain susunan teleportasi Tiba-tiba terdengar keributan Namun, sebelum Luan bisa melihat ke depan Dia merasakan lengannya ditarik ke atas Dia memandang Su Yunyan dan kebetulan melihat Su Yunyan merobek pakaian di tubuhnya Mengungkap pakaian seksi yang bisa membuat orang muncrat darah 1075 Luan menatap Su Yunyan di sampingnya Tercengang, dan kehilangan semua kemampuan untuk bereaksi dalam sekejap Sosok Su Yunyan sangat-sangat bagus, bahkan sebanding dengan kecantikan yang Saat dia merobek pakaian luarnya, lebih dari separuh payudaranya yang lembut terlihat Dan kulitnya yang bulat dan halus terus-menerus memancing saraf Luan Tidak hanya itu, bagian bawah pakaian Su Yunyan juga sangat pendek Dan rok pendeknya bahkan tidak mencapai setengah dari pahanya Sudut pantatnya yang gagah mencekik, dan kontras antara kaki rampingnya yang panjang Dan pantatnya yang bulat segera menyebabkan tekanan darah semua pria di sekitarnya meningkat Su Yunyan memegangi lengan Luan, dan payudaranya kebetulan menempel di lengan Luan Menyebabkan semua pria melirik Luan dengan tatapan mematikan Sutera dingin laut dalam sangat tipis, dan bahkan tidak mempengaruhi sentuhan kulit Luan bisa merasakan kehangatan dan kehalusan payudara Su Yunyan Dia juga seorang laki-laki, dan berdarah panas Bagaimana dia bisa menahan godaan seperti itu? Segera, Luan merasakan tubuhnya memanas, dan buru-buru mencoba menarik lengannya Tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan Su Yunyan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali Pengawas Su, Luan mengertakan gigi, wajahnya memerah di balik tudung, dan berkata dengan lembut Jika kamu terus seperti ini, aku akan Kamu akan melakukan apa? Su Yunyan mengangkat kepalanya dan memandang Luan dengan menggoda, dan bahkan menjulurkan payudaranya Menyebabkan Luan tidak berani menatapnya Supervisor Su, kata Luan lagi Jangan khawatir, kamu tidak akan mempermalukan dirimu sendiri Su Yunyan tersenyum dan berkata Saya telah memodifikasi pakaian Anda Ayo pergi, tempat ini tidak senyaman yang kamu kira Jika Anda tidak membawa seorang wanita ke kompetisi, Anda akan kehilangan muka Dengan itu, Su Yunyan memegang lengan Luan dan dengan paksa membimbingnya ke depan Luan menutup matanya sepanjang jalan, memaksa pikirannya beralih Dia terus melafalkan semua seni surgawi yang telah dia pelajari untuk menenangkan dirinya Namun, lorong itu terlalu berisik, lorong itu dipenuhi orang, dan suaranya sangat keras hingga melukai telinga mereka Semua orang bersiul saat melihat Luan dan Su Yunyan lewat, tapi untungnya, Su Yunyan mengenakan kerudung Dan meski sangat transparan, wajah cantik Su Yunyan masih bisa terlihat Akhirnya, keduanya berjalan keluar dari lorong, dan tiba di sebuah aula yang sangat besar Sekarang kompetisi belum dimulai, semua orang yang ingin berpartisipasi sudah mendaftar Tentu saja, lebih banyak orang yang berjudi Bahkan guru surgawi di atas tingkat 6 pun tertarik berjudi Mereka akan mengambil uang atau materi sebagai taruhan untuk bertaruh pada hasil setiap putaran Setiap sudut aula dikelilingi oleh banyak orang Mereka sangat antusias dan suara diskusi tak henti-hentinya Ada banyak orang di sini dan sangat ramai Luan terkejut karena sebenarnya ada begitu banyak orang di sini Terkejut, Su Yunyan mengangkat kepalanya dan berbisik ke telinga Luan Ini hanya sebagian saja Ada 30 tempat seperti ini di sekitar Battle God Arena Apa? Tubuh Luan bergetar saat dia bertanya dengan kaget 30 Itu benar Su Yunyan tersenyum dan berkata Di depan kita adalah tempat pendaftaran guru surgawi tingkat 6 Ayo pergi bersama Keduanya berjalan berdampingan menuju area pendaftaran Jumlah orang yang mendaftar untuk guru surgawi tingkat 6 Jauh lebih banyak daripada guru surgawi tingkat 7 dan guru surgawi tingkat 8 Faktanya, area pendaftaran untuk guru surgawi tingkat 8 benar-benar kosong Tidak terkecuali Luan Lagi pula, orang-orang dengan kekuatan tinggi tidak mau mengikuti kompetisi semacam ini Karena banyak yang mendaftar, antriannya pun sangat panjang Sambil menunggu, para peserta saling menilai Luan menyadari bahwa Su Yunyan benar Setiap orang yang mendaftar memiliki setidaknya satu gadis seksi di samping mereka Dan pakaian mereka tidak kalah terbukanya dengan Su Yunyan Jika dia tidak memiliki Su Yunyan di sisinya, itu akan sangat aneh Kenapa kita harus membawa wanita? Luan bingung dan bertanya dengan cemberut Sutra embun beku laut dalam sangat tipis Bahkan kerutan Luan terlihat jelas Karena orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang putus asa Su Yunyan tersenyum dan berkata, para peserta benar-benar orang-orang yang tidak takut mati Orang-orang ini berdarah panas dan penuh energi Tentu saja, mereka harus mengajak serta wanita Seiring berjalannya waktu, mengikut sertakan perempuan dalam kompetisi sudah menjadi aturan yang tidak terucapkan Jika Anda tidak membawa pendamping wanita yang baik Orang lain akan meremehkan Anda dan bahkan tidak mengizinkan Anda mendaftar Ah, Luan tercengang Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu Dia melihat antrian di depannya Orang-orang ini tidak hanya membawakan wanita Tetapi mereka juga menyentuh teman wanitanya tanpa menyembunyikannya Luan tersipu dan jantungnya berdebar kencang Dia segera menutup matanya Orang-orang ini tidak tahu kapan mereka akan mati Atau lebih tepatnya, mereka siap mati kapan saja Su Yunyan berkata, seseorang yang tidak takut mati tentu Saja tidak akan mengikuti aturan Mereka akan bersenang-senang sesuka mereka Luan sedikit mengangguk Meski dia bisa mengerti, dia tidak bisa menerimanya Namun, sejak dia datang ke sini Dia tidak bisa pergi Dia hanya bisa mengikuti antrian dan bergerak maju sedikit demi sedikit Segera, ada orang-orang di belakang Luan Setelah beberapa saat, seorang pria jangkung dan tegap di belakang Luan membuka mulutnya Dan berkata kepada Luan Nak, pacarmu lumayan Apakah kamu ingin berubah? Luan tercengang saat mendengar ini Dia menoleh dan melihat ke belakang Pria ini juga sedang menggendong seorang wanita yang sangat cantik di pelukannya Meskipun pria itu mengucapkan kata-kata seperti itu Wanita itu tidak peduli Sebaliknya, dia memandang Luan dengan nada menggoda Luan mengerutkan kening dan memandang Su Yunyan di sampingnya Dia tidak menyangka Su Yunyan tidak marah Sebaliknya, dia memandangnya dengan menggoda Luan semakin mengernyit Su Yunyan ini telah bermain dengannya sejak mereka masuk Ini membuatnya sedikit tidak senang di hatinya Setelah memikirkannya, Luan berkata kepada Su Yunyan Tidak buruk untuk berubah Dengan itu, Luan mendorong pinggang Su Yunyan untuk mendorongnya keluar Su Yunyan terkejut saat mendengar kata-kata itu Jelas sekali, dia tidak menyangka Luan akan mengatakan kata-kata seperti itu Dia dan Luan baru saja berakting Jika mereka benar-benar berubah, itu akan sangat buruk Segera, Su Yunyan memeluk lengan Luan erat-erat dan tidak melepaskannya Pada saat yang sama, dia menatap Luan dengan pandangan memohon Mengganti teman wanita di sini adalah sah Para sahabat wanita bahkan tidak punya hak untuk menolak Jika tidak, mereka akan langsung diturunkan Melihat penampilan Su Yunyan, Luan tentu saja tidak ingin melakukannya Dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengirimkan pesan Lepaskan tanganmu Ketika Su Yunyan mendengar kata-kata itu, dia tidak punya pilihan selain melepaskan lengan Luan Luan akhirnya merasa lega Dia menoleh untuk melihat pria jangkung itu dan berkata dengan dingin, tidak tertarik Dengan itu, Luan berbalik dan terus melihat ke depan Dia diam-diam mengantri, tapi pria jangkung di belakangnya tidak menyangka Luan tidak akan memberinya wajah apapun Dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan keras Wah, tahukah kamu siapa saya? Petik 2.2 Kata-katanya keluar, tapi Luan di depannya tidak merespon Dia bahkan tidak berbalik untuk melihatnya Sepertinya dia tidak mendengarnya Pria jangkung dan tegap itu menjadi semakin marah Dia mengulurkan tangan dan meraih bahu Luan dan menarik tubuhnya kembali Namun saat dia baru saja mengerahkan kekuatannya, tiba-tiba dia merasakan telapak tangannya bergetar Itu terlepas langsung dari bahu Luan Kali ini, Luan akhirnya pindah Dia menoleh dan mengerutkan kening pada pria itu dan bertanya Apa, bolehkah saya bertarung di sini? Perselisihan keduanya segera diketahui oleh orang-orang di sekitar mereka Meskipun hal semacam ini sangat umum di sini Semua orang tetap menonton dengan senang hati Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Pria jangkung itu maju selangkah dan menatap Luan dengan aura agresif Apakah kamu sakit? Luan mengerutkan kening dan bertanya Apakah kamu hanya tahu bagaimana mengucapkan kalimat ini? Petik 2.2 Begitu kata-kata ini keluar Orang-orang di sekitar tiba-tiba menghirup udara dingin Pria jangkung ini bukanlah orang yang baik hati Dia adalah seorang veteran yang berpartisipasi dalam battle god duel Banyak sekali orang yang tewas di tangan pria jangkung ini Tak terkecuali mereka yang cacat Bocah ini berani menjadi musuh orang ini Wah, kamu sangat berani Pria jangkung itu mengertakan gigi dan berkata Dia memandang Luan dari atas ke bawah Aku belum pernah melihatmu berpakaian begitu ketat Ada apa? Apa kamu takut melihat orang? Saya sangat takut Luan berkata dengan acu-ta'acu Dinodai oleh pandangan orang sepertimu membuatku sangat jijik Wus, petik 2 Wow, terdengar suara siulan dan sorak-sorai Wajah semua orang menunjukkan ekspresi menonton pertunjukan yang bagus Wajah pria jangkung itu menjadi semakin jelek Dia mengertakan gigi dan berkata Nak, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak satu kelompok denganku Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong Luan melirik pria jangkung itu dan dengan ringan berkata Saya harap keahlian Anda lebih baik Oh, ho Orang-orang di sekitar mereka berseru lagi Mereka semakin tertarik Pria jangkung itu memandang Luan dan mengertakkan gigi Dia berharap dia bisa mencabik-cabiknya di sini dan saat ini Luan tidak lagi memperhatikan orang ini dan dengan tenang berbaris Akhirnya, Luan maju ke depan staff Staff itu memandang Luan dan bertanya Apakah Anda baru di sini? Luan tercengang Dia menganggup dan berkata Ya, benar Beri aku nama kode Staff itu berkata lagi Nama kode Luan tercengang lagi Saat ini Su Yunyan dengan cepat berbisik Itu nama panggungmu Jika kamu tidak memiliki nama kode Beritahu aku namamu Staff itu sedikit tidak sabar dan langsung berkata Luan tercengang Dia tentu saja tidak akan menyebutkan nama aslinya Waktu semakin mendesak Jadi dia dengan santai berkata Dewa Setan 1076 Dewa Setan Tidak hanya anggota staff dan Su Yunyan yang tercengang Tetapi bahkan Luan sendiri pun tercengang Anggota staff memandang Luan dengan jijik Pakaiannya sangat mencolok Tapi namanya sangat kuno Namun Dia segera menuliskannya dan memberikan tanda kepadanya Tunggu Namamu akan dipanggil sebelum naik ke panggung Dengarkan baik-baik Oke Luan mengambil token itu dan meninggalkan tim Su Yunyan mengikuti di samping Luan Dia melihat nama di token itu dan menganggapnya lucu Aku tidak menyangka namamu terlalu kekanak-kanakan Luan tersenyum canggung dan berkata Aku tidak bisa memikirkan hal lain saat ini Aku akan menyelesaikannya saja Keduanya berjalan keluar ruangan Saat mereka berjalan keluar, Luan tercengang Di depannya bukan lautan, melainkan awan Bangunan ini melayang di langit Luan bertanya dengan heran Iya Su Yunyan menganggup dan berkata 30 platform pengamatan semuanya melayang di udara Dan masing-masing platform pengamatan memiliki inti kristal dari binatang mistik terbang Inti kristal tersebut secara otomatis dapat menyerap energi dunia Sehingga platform pengamatan dapat terus berlanjut Mengambang Anda juga dapat mengontrol inti kristal untuk membuat platform pengamatan terbang Luan semakin terkejut saat mendengar ini Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga Anjungan pengamatan setidaknya berjarak 3 km dari laut Itu lebih dari cukup untuk pertarungan antara guru surgawi level 6 dan guru surgawi level 7 Kedepan, Luan bisa merasakan platform pengamatan terdekat Sebagian besar platform tontonan berada di luar jangkauan indranya Dengan kata lain, Battle Guard Arena cukup besar sehingga orang bisa menggunakan tangan dan kaki mereka Luan, yang tertutup seluruhnya, dan Su Yunyan, yang sebagian besar terbuka, datang ke platform tontonan Mereka duduk di tangga dan melihat sekeliling Banyak orang sudah berkumpul di panggung tontonan Semua orang sangat bersemangat dan bahkan sudah menyiapkan anggur Mereka minum sambil menonton dan sangat memanjakan Luan merenung sejenak sebelum bertanya pada Su Yunyan Liga Megami selalu mengadakan kompetisi Dari mana biayanya? Itu mudah, kita akan mendapatkannya dari cincin orang yang meninggal itu Kata Su Yunyan Barang-barang milik orang yang meninggal akan menjadi milik Liga Megami Apakah Anda memiliki sesuatu yang berharga pada diri Anda? Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Dengan begitu, aku masih bisa mendapatkan sesuatu saat kamu mati Luan memandang Su Yunyan tanpa daya dan berkata Berapa lama sebelum dimulai? Segera, Su Yunyan melihat ke arah waktu dan berkata Pendaftaran akan berakhir paling lama setengah jam Dan kompetisi hari ini akan dimulai Luan menganggup dan menatap laut yang tenang Ketika tiba waktunya bagi mereka untuk bertarung Seluruh lautan akan terganggu sepenuhnya Apakah kamu percaya diri? Hah? Pertanyaan tiba-tiba itu membuat Luan, yang sedang berpikir keras, tidak mampu bereaksi Aku bertanya padamu, apakah kamu percaya diri? Su Yunyan memandang Luan dan bertanya lagi Aku tidak tahu Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata Aku tidak bisa memastikannya sebelum pertarungan Tapi aku masih sedikit percaya diri Apakah kamu yakin bisa memenangkan seratus ronde berturut-turut? Su Yunyan bertanya lagi Aku bahkan tidak tahu Luan tersenyum pahit Su Yunyan memandang Luan dan mendekat padanya Lengan mereka dirapatkan dan dia berkata Jika kamu bisa memenangkan lebih dari 10 ronde berturut-turut Aku bersedia memberikan diriku kepadamu Aku tidak bercanda Luan tercengang saat mendengar ini Dia memandang Su Yunyan dengan kaget dan mengerutkan kening Jangan mengatakan hal seperti itu di masa depan Melihat betapa seriusnya Luan, Su Yunyan memutar matanya ke arahnya dan berkata Membosankan Benar saja, seperti yang dikatakan Su Yunyan Setelah beberapa saat, pendaftaran berakhir Sebuah suara melayang di God Battle Arena yang besar bersama dengan angin laut Sebanyak 130 guru surgawi tingkat 6 mendaftar 21 guru surgawi tingkat 7 mendaftar Dan tidak ada guru surgawi tingkat 8 yang mendaftar Suara laki-laki penuh kekuatan menyebar ke seluruh langit dan berkata Pertempuran ini akan selesai dalam 3 hari Ayo mulai sekarang Hualala Tiba-tiba terdengar suara keras dari tribun penonton yang sudah penuh orang Begitu meriahnya hingga Luan hampir menutup telinganya Luan adalah orang yang menyukai kedamaian dan ketenangan Suasana seperti ini agaknya tak tertahankan baginya Mari kita mulai dengan duel master surgawi tingkat 6 Pertarungan pertama adalah antara rubah putih dan pedang gunung Sontak, penonton kembali bersorak riuh Luan melihat ke depan dan segera melihat dua orang muncul Berdiri di lautan jauh di bawah Mountain Blade berada jauh dari Luan dan aura yang dipancarkannya sulit dideteksi Namun, rubah putih sangat dekat dan Luan bisa merasakan kekuatannya Orang ini harus menjadi guru surgawi atribut air murni Dilihat dari gelombang energinya, dia seharusnya berada di puncak level 6 Benar saja, mereka yang berani berpartisipasi di God Battle Arena semuanya sangat kuat Luan memandang kedua orang di bawah dengan serius Dia tidak tahu kapan gilirannya tiba Dan kebetulan menyaksikan orang lain bertarung untuk mendapatkan pengalaman Pertempuran pertama dari pertempuran dewa, dimulai Saat suara laki-laki itu turun, kedua orang di lautan itu segera bergerak Keduanya berdiri di permukaan laut dan tidak pergi Tiba-tiba, dua gelombang besar muncul dan mengalir menuju satu sama lain Ini adalah ujian karena sebagian besar orang di sini adalah guru surgawi atribut air Banyak orang yang bersedia melakukan ini Su Yunyan menjelaskan, dalam situasi di mana mereka tidak saling mengenal Menggunakan gelombang untuk menguji keuntungan juga memungkinkan mereka memahami lebih banyak informasi tentang musuh Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini Tak lama kemudian, dua gelombang setinggi ratusan kaki itu bertabrakan satu sama lain Menghasilkan suara gemuruh yang keras Air laut di sekitarnya bergelombang, dan titik terendahnya bahkan mencapai kedalaman ratusan kaki Di bawah panggung, kedua belah pihak telah merasakan kekuatan satu sama lain Dan segera menggunakan teknik surgawi mereka yang sebenarnya Dua rubah putih besar muncul di depan rubah putih Mereka seluruhnya terbentuk oleh air laut, dan cakar serta giginya sangat tajam Dan di depan manusia pedang gunung, bila air yang sangat besar muncul Bila air itu memiliki panjang 3.000 kaki dan lebar 500 kaki, membawa aura yang menakutkan Bila air diacungkan, tetapi rubah putih sangat lincah dan menghindarinya satu per satu Hanya karena keberadaan bila air itulah kedua rubah putih itu tidak berani mendekat dengan gegabuh Kedua harimau putih itu berlari ke sisi di bawah kendali mereka Menciptakan gelombang besar di permukaan laut, dan menjepit manusia pedang gunung Pelecehan yang dilakukan oleh rubah putih menyebabkan pedang si manusia pedang gunung agak meregang Mountain Blade Man segera mengubah serangannya Dia tidak lagi memegang pedangnya untuk menyerang kedua rubah putih itu, tetapi langsung menyerang rubah putih asli Menyerang tubuh asli adalah hal yang paling penting Dan ketika rubah putih melihat lawannya bergegas mendekat, ia segera mengendalikan kedua rubah tersebut untuk mengejar dari samping Di saat yang sama, tubuhnya terus mundur Kecepatan lari rubah masih sangat cepat Suara rubah sangat memekatkan telinga sehingga membuat orang merasa pusing Luan, yang juga mendengar suara rubah, mengalami halusinasi pada tingkat tertentu Matanya sedikit terfokus, dan segera, tatapannya menjadi lebih dalam Merusak Dalam sekejap, kesadaran ilahi Luan pulih, dan tangisan rubah juga menjadi tangisan sederhana Jelas sekali, rubah putih ini tidak hanya menggunakan teknik serangan surgawi, tetapi juga ilusi Ada total dua macam kemampuan yang dapat mengganggu pikiran orang Salah satunya adalah ilusi, yang juga merupakan realitas virtual Luan tidak bisa bertahan melawan serangan semacam ini di masa lalu, tapi sekarang dia bisa Yang lainnya adalah serangan indera ketuhanan sejati, yang secara langsung mengendalikan pikiran orang Misalnya saja wangi pohon pesona surgawi, atau infeksi batu bulan merah gunung berdarah Luan memiliki ketahanan bawaan terhadap serangan semacam ini, jadi dia tidak takut sama sekali Dengan kata lain, kecuali ada kemampuan ilusi seseorang yang dapat melampaui kemampuan Luan untuk menghancurkannya Luan tidak akan peduli dengan serangan mental apapun Tapi, meski Luan tidak terpengaruh, manusia pedang gunung di bawah jelas tidak seberuntung itu Dalam jeritan keras rubah, meskipun dia terus melawan dan menahan, kepalanya semakin sakit, dan matanya menjadi semakin kabur Ia tahu bahwa ia harus segera menghabisi lawan agar situasi ini hilang Namun, dia tidak melakukannya Rubah putih bertekad untuk lari, bila air hanya bisa menyerang rubah, tetapi rubah itu sangat gesit, dan meskipun terluka, tidak akan berakibat fatal Di bawah serangan ilusi yang terus-menerus, manusia pedang gunung akhirnya tidak bisa menahan diri dan berlutut di permukaan laut Kemudian, dia benar-benar kehilangan kesadaran dan tenggelam dalam ilusi Melihat hal tersebut, rubah putih sangat gembira dan segera mendesak rubah tersebut untuk menerkam manusia pedang gunung Manusia pedang gunung, yang telah kehilangan pertahanannya dan jatuh ke laut, segera diangkat oleh rubah, diangkat ke udara, dan dengan paksa menutup mulutnya Bang! Darah bercecaran di mana-mana, dan dia mati di tempat 1077 Guru surgawi tingkat enam meninggal di tempat, dan seluruh tempat bersorak-sorai Hal yang sama terjadi di tribun penonton tempat Luan berada Sorakannya begitu keras hingga hampir memecahkan gendang telinga Luan menoleh untuk melihat orang-orang ini Mereka tidak memalsukan kegembiraan mereka, tapi benar-benar bersemangat Mereka semua memiliki sejumlah uang di tangan mereka, yang mungkin merupakan bukti taruhan mereka Sepertinya rubah putih ini cukup terkenal sehingga banyak orang yang bertaruh padanya Su Yunyan bersandar pada Luan dan berkata, namun, jarang melihat seseorang yang tahu cara menggunakan ilusi Diharapkan dia bisa menang Setelah Mountain Blade mati, anggota Liga Megami segera terbang ke medan perang Dan dengan cepat mengambil cincin Mountain Blade Adapun rubah putih, dia pergi setelah memamerkan kehebatannya dan tidak tinggal lama Segera, pertandingan berikutnya dimulai Benar saja, keduanya adalah guru surgawi tipe air Namun, salah satu dari mereka memiliki guru surgawi tipe logam tambahan Mereka ditutupi baju besi dan memiliki pertahanan lebih banyak Namun, tidak ada perbedaan antara keduanya dalam hal metode serangan Mereka menggunakan teknik surgawi untuk menyerang satu sama lain Dan siapapun yang bisa bertahan hingga akhir akan menang Pertarungan antar Celestial Master tipe air memang membosankan Sehingga mereka harus mati agar penonton semakin heboh Pada saat itu, Su Yunyan, yang sedang bersandar pada Luan Menoleh ke arah Luan dan bertanya, haruskah kita bertaruh pada sesuatu juga Luan tercengang saat mendengar itu Dia memandang Su Yunyan dan bertanya dengan rasa ingin tahu Apakah kamu kekurangan uang? Apakah aku terlihat kekurangan uang bagimu? Su Yunyan bertanya balik Berjudi sedikit itu menyenangkan Dan kita bisa mendapatkan uang tambahan Memenangkan uang adalah masalah kecil Yang utama adalah menjadi bahagia Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata Saya tidak kenal satupun orang yang bertempur di sini Saya tidak ingin bertaruh pada sesuatu yang saya tidak mengerti Kalau begitu bertaruhlah pada dirimu sendiri Su Yunyan segera berkata Bagaimana? Itu bekerja Luan tertegun dan bertanya Tentu saja, kenapa tidak? Su Yunyan berkata Katakan padaku, seberapa besar kamu ingin bertaruh pada dirimu sendiri? Luan berpikir sejenak Meskipun dia tidak percaya diri dengan kekuatannya sendiri Terutama karena dia tidak siap menggunakan deep ice dan api suci surga ke-9 Dia masih percaya diri jika dia menggunakan alam dewa iblis Mari kita bertaruh sebuah pil Luan mengeluarkan pil obat tingkat 7 dari cincinnya dan berkata Dengan cara ini, meskipun aku kalah, aku tidak akan merasa terlalu sedih karenanya Baiklah, tunggu aku di sini Su Yunyan tersenyum, meminum pil obat Luan dan pergi Melihat sosok anggun Su Yunyan, Luan segera memalingkan wajahnya, tidak berani melihat lagi Luan tidak perlu menunggu terlalu lama Su Yunyan kembali dengan membawa tanda terima dan berkata Ini dia Luan mengambil kuitansi itu dan memasukkannya ke dalam cincinnya tanpa melihatnya Dia berpikir sejenak dan bertanya Tapi, saya bahkan tidak tahu siapa lawan saya dan pertandingannya belum dikonfirmasi Bolehkah saya bertaruh? Tentu saja, ini juga salah satu cara Liga Megami menghasilkan uang Su Yunyan berkata, mereka akan menyesuaikan lawan mereka berdasarkan peluang dan menghasilkan uang darinya Tentu saja, pendatang baru seperti Anda tidak akan bisa memanipulasi peluang Luan menganggup dan melanjutkan menonton pertandingan Akhirnya, setelah sekian lama, seseorang terluka parah oleh skill surgawi, dan pertandingan pun berakhir Dalam situasi di mana tidak ada yang meninggal, penonton mencemoh dan sangat tidak puas Pada saat ini, suara yang kuat terdengar lagi dari langit Ia berkata dengan keras, pertandingan berikutnya, Lone Wolf, yang telah memenangkan enam pertandingan berturut-turut, melawan kontestan baru, Demon Guts Hualala Gara-gara perkenalan pembawa acara, penonton langsung heboh Luan memandang orang-orang di sekitarnya dan berpikir sejenak Agar tidak menonjol, dia pun mengangkat tangannya dan bersorak Apa yang kamu dukung? Su Yunyan menekan tangan Luan dan berkata tanpa berkata-kata, giliranmu Luan tercengang, baru kemudian dia ingat bahwa dia adalah Dewa Iblis Dia tidak bisa menahan senyum canggung dan berkata, ya, saya lupa Saat dia berbicara, Luan berdiri dan menyesuaikan tudung di kepalanya Dia menarik nafas dalam-dalam dan melompat Dengan keras, dia menerobos udara dan terbang menuju laut di bawah dengan kecepatan yang sangat cepat Penonton tidak menyangka kontestan akan ada di sini Seketika, sorak-sorai menjadi semakin liar dan bergairah Su Yunyan memandang Luan yang bergegas keluar dan ekspresinya menjadi serius Bagaimanapun, ini adalah pertandingan pertama Luan Dia tidak tahu seberapa kuat Luan dan dia tidak memiliki kepercayaan diri Luan turun dari langit dan dengan cepat berdiri di permukaan laut Lawannya juga datang ke sisi berlawanan hampir di waktu yang bersamaan Jarak antara keduanya sekitar 4.000 kaki Keduanya terus-menerus menyelidiki satu sama lain dengan persepsi mereka Ketika Lone Wolf menemukan bahwa kekuatan lawannya hanya antara tahap tengah dan akhir dari level ke-6 Dia tidak bisa menahan cibiran Dengan kekuatan sebesar itu, ia justru berani mendaftar ke perang para dewa Dia hanya mencari kematian, tapi ini juga bagus Itu membawanya lebih dekat ke hadiah 10 kemenangan Lone Wolf tidak memakai topeng, tapi pakaiannya sangat istimewa Di bahunya ada tengkorak serigala, yang membuat orang merasa takut Dia memandang lawannya di kejauhan yang hanya matanya terbuka Dia mencibir dan mengacungkan jempol pada Luan, tapi ke bawah Luan tidak bereaksi apapun Mengikuti gelombang laut, matanya menjadi lebih dalam Pertandingan ketiga perang para dewa, dimulai Hua Penonton kembali mendidih Di saat yang sama, Lone Wolf langsung bergerak Kedua tangannya menamparkan permukaan laut Dalam sekejap, gelombang mengerikan terbentuk dan bergegas menuju Luan Itu adalah serangan yang menyelidik Pembukaannya sama dengan dua pertandingan sebelumnya Namun kendali Luan terhadap air tidak kuat Dia tidak ingin melakukan serangan yang tidak berguna dengan lawannya Bang! Luan, yang mengenakan pakaian perang, meledak dalam sekejap Bergegas menuju gelombang yang semakin besar Adegan ini sontak mengejutkan seluruh penonton Mereka sudah lama tidak melihat seseorang yang tidak mengikuti aturan Dewa Iblis ini mengambil inisiatif menyerang begitu dia muncul Apalagi ia bergegas, yang langsung menggugah minat penonton Melihat lawannya begitu ceroboh, Lone Wolf mencibir Seluruh tubuhnya menegang dan tangannya terkepal Segera, gelombang besar berkumpul di tengah, membungkus Luan yang sedang bergegas ke depan Gelombang itu semakin dekat dan dekat dengannya Gelombangnya memang kuat, dan lawannya juga sangat kuat Jika Luan memaksakan dirinya masuk ke dalam gelombang, dia akan terluka Di saat yang sama, lawannya akan segera mengubah arah arus gelombang untuk menjebak Luan Dalam keadaan di mana dia tidak bisa menggunakan kedua roda takdir dan kiilahi, mata Luan menjadi sedikit dingin Dia segera menamparkan, mengumpulkan seluruh kekuatannya pada satu titik, dan meluncur menuju gelombang tertipis Suara mendesing Kekuatan tak terlihat muncul dalam sekejap dan bergegas menuju ombak dengan kecepatan yang sangat cepat Setelah itu, terjadi ledakan keras dan lubang tercipta di ombak Lubangnya sangat kecil, diameternya hanya sekitar 3 meter, tidak berarti jika dibandingkan dengan tinggi gelombang Namun, pemandangan ini langsung membuat orang yang bisa melihat dengan jelas mengerutkan kening Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia hanya melepaskan roda takdirnya? Mereka bukanlah anak-anak di sekolah yang telah memilih elemen yang mereka kuasai Bagaimana mereka bisa menggunakan roda takdir untuk menyerang? Namun, mereka tidak tahu bahwa Luan tidak menggunakan roda takdirnya untuk menyerang Selama sebulan terakhir, dia telah mengumpulkan roh dan kekuatan spasialnya untuk membentuk roh yang dapat dikendalikan Suara mendesing Luan dengan cepat keluar dari lubang, tapi dia terlihat sedikit bermartabat Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan rohnya dalam pertarungan, dan dia tidak terbiasa dengan hal itu Apalagi saat dia menggunakan rohnya sambil bergerak dengan kecepatan tinggi, ki dan energinya menjadi berantakan Dia bahkan perlu menyesuaikan ki dan energinya Kalau tidak, dia akan dikalahkan sebelum lawannya bisa mengalahkannya Namun, dia tidak berhenti Sambil menyesuaikan ki dan energinya, dia bergegas menuju Lone Wolf Lone Wolf tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi lawannya memang belum berada di tahap akhir level 6 Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawannya Tanpa mundur, Lone Wolf langsung mengangkat tangannya Dalam sekejap, peluru air yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah lawannya, para dewa iblis Bang, bang, bang Peluru air yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Luan Setiap peluru air memiliki dampak yang kuat dengan diameter 1,5 kaki Mereka sangat cepat, Luan bergerak maju mendekati permukaan laut Mengandalkan gerakan tubuh dan reaksi cepat, dia berhasil menghindari semua peluru air Melihat peserta bernama Demon Guts ini begitu berani, penonton pun mau tidak mau memberikan perhatian lebih padanya Secara umum, ketika menghadapi situasi seperti itu, seseorang perlu menggunakan Heaven Skill untuk membela diri Bagaimanapun, Master Surga tingkat 6 memiliki banyak kekuatan Jarang sekali mereka menghabiskan seluruh kekuatan mereka dalam pertarungan satu lawan satu Finn Celestial, sebaliknya, hanya membuat masalah bagi diri mereka sendiri Namun, kemampuan menghindar God Finn adalah sebuah seni yang lengkap Saat menghindar, kecepatannya tidak berkurang sama sekali Sosok hitamnya bergegas ke depan Lone Wolf seperti hantu, membuat Lone Wolf terkejut Bang Melihat dewa iblis hendak mengangkat tinjunya dan bergegas ke arahnya, Lone Wolf melepaskan peluru air lagi Jarak antara keduanya kurang dari empat kaki Peluru air ini hanya berdiameter tiga kaki, namun kekuatannya memang merupakan gabungan dari seluruh peluru air Pada jarak sedekat itu, selama dewa iblis tidak menghindar, Lone Wolf percaya bahwa dia pasti bisa melukai lawannya dengan parah Namun, Luan benar-benar tidak mengelak Dia melihat peluru air yang masuk dan menarik tinjunya kembali Namun, sepertinya dia hanya memperhatikan Lone Wolf Dia mengabaikan peluru air dan menabraknya Suara mendesing Peluru air terbang dengan cepat, dan Luan muncul begitu saja Dalam sekejap, semua orang yang melihat pemandangan ini di tribun penonton langsung berdiri dan memandang ke laut dengan tak percaya Bang Tinju Luan melewati pertahanan Lone Wolf dan mendarat dengan keras di wajahnya, membuatnya terbang 1078 Bang Tubuh Lone Wolf terbang keluar, terbang lurus melintasi permukaan laut Dia terbang sejauh 300 kaki sebelum berhenti dan jatuh ke laut Luan tidak mengejarnya, tapi berdiri di tempat dengan alis berkerut Dia terus menstabilkan pernapasannya, dan bahkan wajahnya di balik topeng menjadi sedikit jelek Dia bukan dewa, dan setiap tindakan yang diambilnya memiliki risiko dan biaya Lawan lebih kuat darinya, dan mengubah ruang serangan lawan secara paksa akan menyebabkan kerugian besar baginya Mungkin di masa depan, ketika dia bisa mengendalikan ruang sesuai keinginannya Dan ketika kendali atas ruang mencapai puncaknya, dia bisa langsung mengubah serangan seseorang yang lebih kuat darinya tanpa terluka, tapi tidak sekarang Namun, pukulannya barusan juga sangat berat, dan dia sekali lagi menggunakan kekuatan, roh pada tinjunya Itulah sebabnya lawannya terlempar sejauh ini Dia merasa tidak enak, tapi musuh juga merasa tidak enak Namun, orang-orang yang benar-benar terkejut ada di antara penonton Hampir sepertiga penonton berdiri dalam sekejap, dan tempat yang bising tiba-tiba menjadi sangat sunyi Tidak terkecuali Su Yunyan, dia memandang Luan di permukaan laut Bahkan dia tidak menyangka tindakan Luan barusan Bom air tadi telah menyebabkan laut berguncang, yang berarti kekuatan serangan bom air itu nyata Dan tubuh Luan langsung melewati bom air tersebut tanpa mengalami kerusakan apapun Hanya ada satu penjelasan untuk ini Kemampuan spasial Luan menggunakan kemampuan spasialnya untuk melewati bom air dan mengenai lawan Kemampuan spasial merupakan kemampuan yang diimpikan banyak orang Namun, semua kemampuan spasial tidak lazim, dan tidak ada efek dalam mengembangkannya Apalagi mencapai apa yang Luan lakukan sekarang Dalam sekejap, mata orang-orang yang tidak memperhatikan Dewa Iblis menjadi sangat fokus Dan mereka memperhatikan setiap gerakan Dewa Iblis Luan berdiri di permukaan laut dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menstabilkan pernapasannya Mengubah ruang secara paksa masih sangat sulit baginya, dan itu menghabiskan banyak rasa ilahi dan tubuhnya Namun, dia datang ke sini untuk melatih kemampuan spasialnya Dia mendongak, dan matanya dalam saat dia melihat lawan yang muncul dari laut, dan bergegas lagi Kali ini, lawannya telah belajar Dia tidak peduli jika lawannya memiliki kemampuan spasial Dia akhirnya menang enam kali, dan dia tidak bisa kalah Ah! Luan tiba-tiba mengangkat lengannya, dan ombak di kedua sisi jalan yang dilalui Luan ke arahnya tersapu Menghantam Luan dari kedua sisi Menghadapi ombak yang mengerikan, Luan tidak menghadapinya secara langsung Sebaliknya, dia melompat ke udara dan tiba di tempat yang lebih tinggi dari ombak Gemuruh Ombak di kedua sisi kakinya menyatu dan menamparkan, membentuk gelombang yang lebih tinggi lagi Lone Wolf segera mengendalikan ombak untuk membentuk dua rantai air raksasa dan meraih Luan yang berada di udara Luan, yang sedang terbang, dengan cepat mengubah rutenya untuk menghindar, tapi rantai air lebih cepat darinya Dia hanya bisa mengandalkan kelembaman rantai air untuk terus menghindar, dan di saat yang sama, dia dengan cepat mendekati Lone Wolf lagi Kemampuan spasialnya sangat terbatas sekarang, dan tidak ada gunanya jika jaraknya lebih dari sepuluh kaki Ia harus mendekati lawannya untuk melancarkan serangan yang efektif Kesabaran Lone Wolf habis setelah mengejar rantai air beberapa saat Dia tiba-tiba meraung, dan rantai air di sekitar Luan meledak, berubah menjadi rantai air yang lebih tipis lagi membentuk sangkar besar, menjebak Luan di udara Di saat yang sama, Lone Wolf mengeluarkan suara gemuruh lagi, dan laut di bawah kakinya tiba-tiba tenggelam dan berputar dengan cepat Setelah itu, seekor hiu air raksasa berlari keluar dari air, langsung menuju Luan Hiu air raksasa itu panjangnya hampir 4.000 kaki, dan ketika ia membuka mulutnya, panjangnya lebih dari 130 kaki Namun, sangkar air di sekitar Luan hanya panjangnya 30 kaki Dengan kata lain, jika Luan ingin melarikan diri, dia harus melarikan diri terlebih dahulu dari keramba air, lalu serangan hiu Hiu air itu sangat cepat, dan dengan cepat sampai di kaki Luan Melihat mulut hiu raksasa di bawahnya, Luan hanya bisa menyerah saat mendekati Lone Wolf, dan dengan cepat melarikan diri ke ketinggian yang lebih tinggi Suara mendesing Menghadapi pengepungan rantai air, Luan langsung membiarkan rantai air melewati tubuhnya Adegan ini langsung membuat wajah orang-orang yang berada di tribun penonton berubah serius Keramba air tidak berpengaruh pada Luan, tapi hiu air di bawahnya tidak kena lelah Itu sangat cepat hingga langsung menelan Luan Kemudian, mulut hiu itu hampir menutup Dilihat dari momentum hiu air, jika benar-benar digigit, ia akan terluka parah tanpa menggunakan deep ice Yang lebih buruk lagi adalah jangkauan hiu itu lebih dari 10 kaki, dan dia tidak bisa bergerak bahkan dengan kemampuan spasialnya Luan mengerutkan kening, sekarang, dia hanya bisa menggunakan roda takdir atau rohnya Namun, bisakah rohnya benar-benar menahan serangan penuh dari puncak tingkat 6? Tidak Roh adalah akar dari segalanya, dan dapat berubah menjadi apapun Jika ini masalahnya, meski dia tidak bisa menggunakan roda takdirnya, dia bisa menggunakan elemen lain Menarik nafas dalam-dalam, Luan tidak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya Dia tiba-tiba mengerahkan semua roh di tubuhnya dan di ruang sekitarnya, mengerutkan kening, dan mengeram Gemuruh Sebuah bukit raksasa muncul di langit Bukit itu memiliki diameter lebih dari 600 kaki dan tinggi 600 kaki, dan langsung membuka mulut hiu air Namun hiu air juga sangat kuat Meski terbuka, tepi bukit tergigit, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke laut Kemunculan bukit yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang, terutama Suyunyan Dia tahu tentang roda takdir Luan yang sebenarnya, tapi menilai dari bukit yang digunakan Luan, itu bukanlah hal yang sembarangan Mungkinkah Luan memiliki dua elemen yaitu bumi dan es? Namun, orang yang paling terkejut adalah Luan Ini karena dia menyadari bahwa kekerasan gunung kecil yang dia lepaskan jauh di luar imajinasinya Pertama-tama, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa menciptakan bukit sebesar itu, dan yang kedua Kekerasan bukit ini bahkan tidak sebanding dengan kekerasan guru surgawi tingkat 6 Mengapa demikian? Mungkinkah karena, roh? Atribut yang diubah dari, roh, lebih murni dari atribut normal, jadi lebih sulit Tidak peduli apa kebenarannya, penemuan ini sangat penting bagi Luan Dia tidak akan menyanyiakan tenaganya dan segera mendorong bukit menuju Lone Wolf di permukaan laut Jantung Lone Wolf menegang, dan dia segera menggunakan gelombang air untuk mendorong bukit ke atas Dan pada saat yang sama melarikan diri dari jangkauan bukit tersebut Karena kekuatan lawan lebih tinggi, dia memang bisa mendukung dan melarikan diri pada saat yang sama Tetapi Luan tidak mengizinkannya Saat Lone Wolf hendak melarikan diri, Luan dengan keras menamparkan bukit itu Seketika, bukit itu ditampar oleh Luan, dan dengan cepat jatuh ke arah Lone Wolf Gemuruh Sisi bukit menghantam Lone Wolf Lone Wolf menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong bukit ke atas Tetapi Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan ke bawah Dan langsung mendorong bukit dan Lone Wolf ke laut Gululu Mereka berdua dan bukit di tengahnya mengalir ke laut, menuju laut dalam Karena bukit di tengahnya, posisi Luan sekitar 200 kaki lebih tinggi dari Lone Wolf Dengan cara ini, perbedaan kekuatan dapat diatasi Lone Wolf terus-menerus didorong ke bawah bukit, dan entah apa yang ada di dalam air Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri Dengan suara gemuruh yang keras, kekuatan air di sekitarnya yang sudah tenggelam ribuan kaki ke laut Langsung mengamuk Arus yang menakutkan menyelimuti bukit itu sepenuhnya Dan dengan seluruh kekuatannya, dia melemparkan bukit itu ke satu sisi Luan sebenarnya tidak mampu melawan kekuatan sekuat itu Luan menyerah begitu saja di atas bukit, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat dia bergegas menuju lawannya Oleh karena itu, ketika Lone Wolf baru saja mendorong bukit itu menjauh, Luan telah berhasil berlari ke depannya Lone Wolf memiliki kesan mendalam terhadap kemampuan lawannya dalam menembus peluru air Dia tahu bahwa dia tidak bisa terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan lawannya Jika tidak, akan ada terlalu banyak ketidakpastian Oleh karena itu, dia sekali lagi menggunakan teknik surganya yang kuat Di laut dalam, dia memiliki keuntungan, dan ingin menggunakan arus untuk menyapu Luan secara langsung Kali ini, Luan mengaktifkan semangatnya lagi Saat dia paling dekat dengan Lone Wolf, dia menggunakan rohnya untuk membentuk sangkar logam besar Dan langsung mengunci mereka berdua Ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari Bian King Liu Untuk secara paksa mengunci dirinya bersama lawannya Sehingga dia bisa terlibat dalam pertarungan jarak dekat Lone Wolf tertegun, dan segera menarik kembali teknik surga miliknya Kalau tidak, dia juga akan tersapu ombak Dia segera menggunakan teknik surganya lagi untuk mendorong sangkar itu menjauh Tetapi logamnya sangat kokoh Meski dia bisa memindahkannya, itu akan memakan waktu Sayangnya, Luan tidak memberinya waktu seperti itu Setelah menghindari serangan lawannya dan melewati penghalang pertahanannya Luan langsung sampai di depan lawannya Konsekuensi dari ditutupnya guru surgawi tipe air murni sudah jelas Lone Wolf melihat Dewa Iblis datang di depannya, dan hatinya langsung panik Gemuruh Suara keras meledak di laut dalam 1079 Ombak di permukaan laut sedang bergejolak Semua orang melihat ke permukaan laut tanpa mengeluarkan suara Penonton pun tak perlu menunggu lama Tak lama kemudian, keduanya muncul dari bawah laut Namun, Dewa Iblis yang mengenakan pakaian perang hitam, biru dan merah sepertinya tidak terluka Namun, Lone Wolf benar-benar kehilangan kesadaran di udara di samping Dewa Iblis Itu mengambang di bawah kendali Dewa Iblis Para Dewa Iblis dengan santai melemparkan Lone Wolf ke sebatang kayu yang mengapum di permukaan laut Hasilnya jelas sekali Segera, sebuah suara datang dari langit dan mengumumkan Dewa Iblis telah memenangkan pertempuran ketiga Segera, kerumunan bersorak-sorai Luan menghela nafas lega setelah mendengar itu Namun, wajahnya pucat di balik topeng dan dia perlu istirahat Meski dia masih bisa berdiri, lukanya lebih serius dari yang terlihat Luan melompat dan terbang ke tribun penonton Dia mendatangi Su Yunyan Su Yunyan sudah menunggunya Dia mendatanginya dan memeluk bahunya Nya berada di pelukannya lagi Luan ingin menolaknya tetapi Su Yunyan berkata dengan lembut Jangan memaksakan dirimu Aku akan membawamu pergi Luan sedikit mengernyit tapi tidak menolaknya Dengan bantuan Su Yunyan, dia meninggalkan tribun penonton Dan memasuki portal teleportasi untuk segera pergi Dua nafas kemudian, di pulau Half Moon Di halaman, portal teleportasi terbuka Luan dan Su Yunyan keluar dari sana Sutra frosti laut dalam memang sangat bagus Kalaupun masuk ke dalam air Airnya di luar dan di dalam basah Luan berjalan cepat menuju rumah Namun, dia tidak bisa menahan diri Untuk tidak memuntahkan seteguk darah kehamparan bunga di halaman Apa kabarmu? Su Yunyan mendatangi Luan dan bertanya dengan prihatin Saya baik-baik saja Luan menggunakan teknik kembali ke surga Untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat Dia berkata, saya akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar Anda harus mengganti pakaian Anda Su Yunyan tercengang Dia menyadari bahwa dia masih mengenakan pakaian yang sangat terbuka Jika pakaian ini dilihat oleh orang-orang dari Lonemon Alliance Citranya sebagai wanita kuat akan segera hancur Saya tidak membawa pakaian tambahan Kata Su Yunyan Masuklah, aku akan memberimu mantel Kata Luan Dan membawa Su Yunyan ke dalam rumah Dia mengeluarkan mantel dari cincinnya dan menyerahkannya padanya Pakailah Kata Luan Su Yunyan mengambilnya Pakaiannya sangat bersih dan terlipat rapi Dia menyebarkannya dan menutupi tubuhnya Dia mengencangkannya dan menutupi sebagian besar tubuhnya Baru saja Apakah kamu menggunakan kemampuan spasialmu? Su Yunyan memikirkannya dan menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan Luan Yang sudah duduk di tempat tidur dan bersiap untuk mengobati lukanya Memandang Su Yunyan Dia benar-benar tidak bisa menyembunyikan hal semacam ini Jadi dia menganggup dan berkata Ya Dimana kamu mempelajarinya? Su Yunyan bertanya dengan tergesa-gesa Saya tidak ingat roda nasib Klan Kang memiliki kemampuan ini Saya tidak ada hubungannya dengan Klan Kang Luan mengerutkan kening dan berkata Saya mempelajari kemampuan spasial dari tempat lain Dimana kamu mempelajarinya? Su Yunyan bertanya dengan tergesa-gesa Bisakah saya mempelajarinya? Luan mengerutkan kening Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Su Yunyan sekarang Itu tidak sampai pada titik dimana dia bisa mengajarkan kemampuan ini padanya Luan menggelengkan kepalanya dan berkata langsung Kamu tidak bisa mempelajarinya Mendengar penolakan Luan Wajah Su Yunyan tiba-tiba menjadi gelap Dia tahu bahwa dia tidak terlalu penting di hati Luan Jadi dia tidak terus memikirkan topik ini Dia berkata Kalau begitu, istirahatlah lebih banyak Aku akan kembali dulu Oke, Luan mengangguk Setelah Su Yunyan pergi Luan melepas pakaian yang terbuat dari sutra dingin laut dalam Dan mengenakan pakaian bersih Dia menggunakan teknik kembali ke surga Untuk memulihkan aura dan organ dalam tubuhnya dengan cepat Hari ini, dia bertarung dengan seseorang yang lebih kuat darinya Dan terpaksa menggunakan roh dan kemampuan spasialnya Yang menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia beruntung bisa menang Lawannya adalah guru surgawi paling sederhana dengan atribut air Jika dia memiliki sedikit kekuatan pertahanan Dia akan dikalahkan Masih terlalu sulit menggunakan semangat dan kemampuan spasialnya untuk bertarung Dia harus memikirkan lebih banyak cara untuk bertarung Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Teknik kembali ke surga sangat kuat Semua luka Luan sembuh pada hari yang sama Luan memikirkan masalah perkelahian sepanjang malam Keesokan harinya, dia dan Su Yunyan pergi ke arena pertarungan dewa lagi Karena dia telah menggunakan kemampuan spasialnya kemarin Ditambah dengan fakta bahwa pakaiannya sangat mudah dikenali Banyak orang yang mengingatnya Luan dan Su Yunyan menerima uang yang mereka menangkan dari perjudian kemarin dan mendaftar lagi Kali ini keduanya menunggu lama di tribun penonton Giliran Luan hingga pertandingan ke-14 Lawan Luan masihlah seorang guru surgawi murni dengan atribut air Kekuatannya hampir sama dengan Lone Wolf Tetapi kemampuan dan kemampuan yang ditunjukkan Luan sangat mengejutkan Terutama Su Yunyan Dia memandang Luan yang sedang bertarung di laut Dan merasa bahwa dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari kemarin Jika Luan hanya bisa menggunakan kemampuan spasialnya untuk bertarung kemarin Maka hari ini Luan menggunakan kekuatan rohnya secara ekstrim Semangatnya terus berubah di antara enam atribut Selain es dan api, serangan enam atribut membuat lawan kewalahan Pertandingan ini kembali mengejutkan penonton Mereka belum pernah melihat seseorang dengan begitu banyak atribut pada saat yang bersamaan Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang Mereka hanya akan memilih paling banyak tiga atribut Menggunakan enam atribut secara bersamaan hanya membuang-buang waktu dan energi Namun, kekuatan enam atribut ditampilkan sepenuhnya Kombinasi enam atribut pada satu orang jauh lebih baik daripada enam guru surgawi dengan atribut tunggal Guru surgawi dengan atribut air ini tidak memberikan banyak perlawanan di depan Luan Dia bahkan tidak bertahan lama Segera, dia ditekan oleh Luan dari awal sampai akhir dan dikalahkan sepenuhnya Pertempuran ini menyebabkan reputasi Luan melambung tinggi Luan pergi bersama Su Yunyan setelah bertaruh Pertarungan hari ini membuat Su Yunyan semakin bersemangat Dia bahkan memeluk lengan Luan dengan sepenuh hati Dia telah membuat kemajuan besar hanya dalam satu malam Bakat yang ditunjukkan Luan terlalu menakutkan Setelah mereka berdua kembali ke pulau Half Moon Luan kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian Namun, Su Yunyan tidak pergi Setelah Luan mengganti pakaiannya Dia memasuki kamar dan berkata kepada Luan Beri aku set pakaian ini Aku akan menggantinya untukmu Luan tertegun lalu segera mengangguk Dia juga menganggap set pakaian ini terlalu menonjol Dia bertanya, bisakah kamu menyelesaikannya besok? Tentu saja, kata Su Yunyan Jangan khawatir Saya sangat efisien Su Yunyan tersenyum dan berbalik untuk pergi Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu Dan berkata kepada Luan Besok adalah pertandingan ketigamu Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan tiga kemenangan Kamu akan mendapatkan kemenangan beruntun Dan kamu akan mendapatkan hadiah yang sesuai Namun, Liga Megami tidak akan membiarkan Anda menang dengan mudah untuk menghemat uang Mereka pasti akan menyiapkan lawan yang kuat untukmu Luan tercengang Dia tidak mengharapkan hal ini Dia menganggup dan berkata Oke, saya mengerti Setelah Su Yunyan pergi Luan duduk di kursi dan minum air Pertarungan hari ini memang jauh lebih mudah dibandingkan kemarin Namun, itu masih jauh dari kekuatan aslinya saat dia menggunakan roda takdir ganda Dalam pertarungan seperti itu, dia harus mengandalkan keterampilan bertarungnya untuk menang Jika dia menggunakan roda takdir ganda, dia akan bisa menang secara langsung dengan kekuatannya Dia tidak perlu berpikir terlalu banyak Jika Liga Megami mengatur lawan yang kuat untuknya besok, akan sulit baginya untuk menang dengan skill yang bisa dia gunakan sekarang Dia harus lebih siap Perjalanannya masih panjang sebelum bisa memenangkan 100 pertandingan berturut-turut Dia tidak ingin jatuh pada awalnya Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tanda pisah, tanda pisah Di pantai di bagian paling timur dari delapan benua kuno Formasi teleportasi dibuka dan lebih dari 30 orang keluar Orang-orang ini tidak lain adalah orang-orang dari kamar dagang Saoling Satu bulan sembilan hari telah berlalu sejak batas waktu dua bulan Mereka baru saja selesai bernegosiasi dengan aliansi keempat Masih ada dua lagi yang harus dilalui Mereka telah bernegosiasi dengan dua dari empat aliansi Mereka masih perlu bernegosiasi dengan satu aliansi lagi untuk menyelesaikan tugas tersebut Setelah aliansi pertama berhasil, negosiasi dengan tiga aliansi lainnya menjadi lebih sulit Liu Yi secara pribadi pergi untuk bernegosiasi dengan satu aliansi Butuh banyak bujukan untuk mendapatkannya Dia belum tidur selama lebih dari sebulan Kondisi mental Liu Yi menjadi sangat buruk Melihat wajah pucat Liu Yi, Ouyang Yi merasa kasihan padanya Dia berjalan ke arah Liu Yi dan berkata Apa kabar? Mari kita istirahat selama sehari Anda harus istirahat yang baik Apa? Apakah kamu ingin menikah dengan sang putri? Liu Yi memandang ke arah Ouyang Yi dan berkata Ouyang Yi terkejut Dia tidak menyangka Liu Yi akan bercanda dengannya Setelah lebih dari sebulan, jarak antara mereka masih sama Ini adalah pertama kalinya Liu Yi bercanda dengannya Dia langsung tertawa Aku mengkhawatirkanmu, kata Ouyang Yi gembira Saya baik-baik saja, Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata Masih ada dua aliansi lagi Yang mana yang harus kita pilih dulu? Ouyang Yi memikirkannya Masih ada dua aliansi lagi Setelah tiga tarikan napas, dia berkata Ayo ke Liga Megami dulu 1080 Hua Gelombang sorak-sorai menyapu Dan suasana di Battle God Arena selalu paling mendidih Luan dan Su Yunyan duduk di panggung tontonan Postur duduk Luan sangat aneh Punggungnya menempel erat ke sandaran kursi Tangannya terlipat di depan dada tak bergerak Dan seluruh tubuhnya tampak membatu Tidak peduli bagaimana orang-orang di sekitarnya berdiri dan bersorak Atau mengangkat tangan, dia tetap acuh-ta'acuh Su Yunyan yang bersorak melihat penampilan Luan dan berkata tanpa daya Di sini panas, mengapa kamu seperti batu? Petik 2.2 Luan, yang mengenakan kerudung, memandang Su Yunyan dengan jijik Wanita inilah yang telah mengubahnya menjadi seperti ini Tadi malam, setelah wanita ini melepaskan pakaian perangnya Dia pikir itu akan lebih sederhana Tapi pagi ini, sebelum dia pergi Semuanya sama sekali tidak sederhana Sebaliknya, itu malah lebih menonjol Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang dihapus dari pakaian perang tersebut Persis sama seperti sebelumnya Satu-satunya perbedaan adalah Su Yunyan telah menulis dua kata besar di pakaian perangnya Iblis dan Dewa Dela, tertulis di dada, iblis tertulis di belakang Walaupun kata-katanya tidak besar dan fontnya tidak biasa Namun jika diperhatikan dengan teliti, masih bisa terlihat Ini bahkan lebih kekanak-kanakan dari pakaian perang sebelumnya Membuat Luan ingin menangis Oke, kelihatannya bagus Kenapa kamu begitu tertutup? Su Yunyan memutar matanya ke arah Luan dan berkata Saat kamu naik ke panggung nanti Jangan bilang kamu tidak ingin menggunakan tanganmu Jika Anda melakukannya secara terbuka Tidak akan ada yang menganggap Anda aneh Petik 2 Petik 2 Penonton Luan bersorak tanpa henti Tapi tangan Luan masih melingkari dada dan bersandar di sandaran kursi Tidak mau bergerak Ada total 30 platform pengamatan Membentuk lingkaran besar di langit Di antara 30 platform tontonan ini Hanya 29 yang terbuka untuk umum Dan satu didedikasikan untuk Liga Megami Terutama untuk menerima VIP Pada hari ini, platform tontonan ini kembali menyambut para tamu Orang-orang ini tidak lain adalah orang-orang dari kamar dagang Saoling Ini adalah arena pertempuran ilahi kita Wakil Ketua Liga Megami, Wu Hao Menjelaskan kepada Ouyang Yi Ada pertempuran di sini setiap hari Dapat dikatakan ada pertempuran siang dan malam Sulit untuk melihat pertarungan guru surgawi di tempat lain Tetapi Anda dapat melihatnya di sini kapan saja Ouyang Yi menganggup dan melihat ke bawah Saat ini, ada orang yang bertempur di permukaan laut Kedua belah pihak berada di puncak level 6 Aura mereka agung Dan mereka tidak menyembunyikan kekuatan mereka Setiap gerakan yang mereka lakukan adalah gerakan yang mematikan Ouyang Yi dan Liu Yi telah mendengar dari orang lain Bahwa Liga Megami adalah Liga yang paling berperang Tetapi mereka tidak menyangka akan menjadi Liga yang berperang seperti ini Ini adalah hari pertama mereka di sini Jadi mereka perlu menikmati pemandangan sebentar Ini juga merupakan kesempatan bagus bagi mereka Untuk melihat kekuatan dan pengaruh Liga Megami Ouyang Yi mengobrol dengan Wu Hao Sementara Liu Yi duduk di samping, diam-diam mengamati situasinya Matanya tidak tertuju pada pertempuran di bawah Sebaliknya, dia menggunakan inderanya untuk mengamati tribun penonton di sekitarnya Namun, dia hanya mengamati sebentar penonton yang berdiri Setelah memastikan bahwa ada banyak orang di setiap tribun penonton Penilaiannya terhadap Liga Megami meningkat Ouyang Yi tercengang saat mendengar Wu Hao memperkenalkan aturan pertempuran ilahi Dia bertanya, berdasarkan apa yang kamu katakan, apakah ada orang yang telah mencapai Yum? Tidak Wu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum Dalam hal jumlah, guru surgawi tingkat 7 tidak diperbolehkan Tidak akan banyak guru surgawi tingkat 7 yang mendaftar Selain itu, guru surgawi tingkat 7 lebih menghargai diri mereka sendiri Mereka biasanya berhenti setelah beberapa putaran Apalagi master surgawi level 8 Master surgawi level 6 adalah yang paling mungkin Wu Hao menunduk dan berkata Pertempuran antara guru surgawi tingkat 6 adalah yang paling penting Orang-orang ini juga yang paling kejam Memang ada orang yang memenangkan banyak ronde secara berturut-turut Namun tidak banyak yang bisa memenangkan lebih dari 50 ronde berturut-turut Apalagi 100 ronde berturut-turut Di sini, banyak orang yang menang berturut-turut Merasa lelah sampai mati selama pertarungan Setiap pertempuran di Divine Battle Arena Benar-benar merupakan pertarungan hidup dan mati Cedera yang ditinggalkan cukup untuk diderita para peserta Bahkan jika mereka memenangkan 50 ronde berturut-turut Akumulasi cedera sudah cukup untuk membunuh mereka Ouyang Yi mengangguk ketika mendengar ini Tidak heran Yum, imbalannya sangat besar Setelah mengobrol dengan Wu Hao sebentar Ouyang Yi menoleh untuk melihat Liu Yi di sampingnya Kekuatan Liu Yi lebih tinggi darinya Jadi dia sangat fokus menonton pertempuran di bawah Setelah berpikir sebentar Ouyang Yi bertanya dengan lembut Apa pendapatmu tentang kekuatan aliansi? Bisakah kita bernegosiasi? Kekuatan mereka tidak buruk Liu Yi berkata Tetapi saya khawatir akan sulit untuk bernegosiasi Saya baru menyadari bahwa semua orang di Liga Megami Baik itu wakil ketua atau tetua Sangat agresif Jika kita ingin bekerja sama dengan mereka Saya khawatir akan ada orang yang bisa meyakinkan mereka dalam pertempuran Ini, Ouyang Yi mengerutkan kening ketika mendengar ini Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh kamar dagang Shaoling Yang bisa meyakinkan orang-orang di Liga Megami Jadi, jangan terlalu berharap pada aliansi ini Apalagi berbisnis dengan aliansi seperti ini sangat beresiko Liu Yi berkata Ouyang Yi mengangguk Lalu berbalik dan melanjutkan obrolan dengan Wu Hao Setelah beberapa pertandingan di permukaan laut Beberapa waktu telah berlalu Wu Hao berdiri dan berkata Saya akan membawa Anda ke tempat lain untuk melihat-lihat Oke, Ouyang Yi berdiri dan berkata Pada saat ini Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar di antara penonton Dan mengumumkan dengan lantang Pertempuran-pertempuran ilahi yang ke-16 Lei Xing Yang baru saja memenangkan 10 ronde berturut-turut melawan Dewa Iblis yang ingin memenangkan 3 ronde dalam abaris Sontak, penonton bersorak-sorai Dan seluruh penonton kembali mendidih Tidak hanya orang-orang ini Bahkan Liu Yi yang baru saja berdiri dan hendak pergi Tiba-tiba berhenti dan segera menoleh untuk melihat kekejauhan Ouyang Yi secara alami merasakan Liu Yi berhenti di belakangnya Dia berbalik dan bertanya Ada apa? Liu Yi tidak menjawab Tapi alisnya berkerut erat Dia pasti ingat bahwa Luan telah memberitahu mereka Bahwa mata merahnya disebut alam Dewa Iblis Oleh karena itu Ketika Liu Yi mendengar dua kata Dewa Iblis Dia segera berhenti Melihat kekejauhan Dan berkata tanpa menoleh Saya ingin menonton pertandingan lainnya Ouyang Yi tercengang saat mendengar ini Dia tidak tahu kenapa Liu Yi tiba-tiba mengatakan ini Namun Ini adalah keputusan Liu Yi Dan dia tentu saja tidak akan menghentikannya Dia menoleh ke Wu Hao dan berkata sambil tersenyum Pemimpin Wu Bisakah kita menonton pertandingan lainnya? Tentu saja Wu Hao tidak keberatan Dia duduk bersama Ouyang Yi dan berkata Sebenarnya Nona Liu memiliki mata yang bagus Ada satu orang dalam pertandingan ini yang menarik perhatian kami Termasuk pemimpinnya Apakah begitu? Ouyang Yi tercengang Seorang master surgawi tingkat 6 dapat menarik perhatian para petinggi Liga Megami Hal ini sendiri sangat mengejutkan Dia bertanya Apakah Lei Xing Yang memiliki 10 kemenangan beruntun? Tidak Wu Hao tersenyum dan berkata Sebaliknya Dewa Iblis yang baru saja datang ke sini untuk bertarung dalam 2 pertandingan Ouyang Yi kembali tercengang saat mendengar ini Aneh kalau dia bisa menarik perhatian mereka hanya setelah 2 pertandingan Dia bertanya Mengapa? Karena anak ini mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki orang lain Wu Hao tidak menjelaskannya dengan jelas Dia tersenyum dan berkata Saat dia bertarung dengan musuh Tuan Muda Ouyang akan tahu alasannya Ouyang Yi memandang Wu Hao Dia penasaran apa yang begitu misterius Dia berbalik untuk melihat arena Saat ini Kedua belah pihak sudah muncul ke permukaan laut Karena mereka akan bertarung Luan tidak bisa lagi menutupi dada dan punggungnya Dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan namanya Meskipun lawannya tidak dikenalnya Dia pernah melihatnya sebelumnya Tak lain adalah pria jangkung di belakangnya pada hari pertama kompetisi Yang bersikeras untuk berganti pasangan dengannya Luan tidak menyangka orang ini mampu memenangkan 10 pertandingan berturut-turut Dia memang kuat Apalagi dari nama lawannya Dia mungkin memiliki atribut petir Atribut petir di dalam air adalah hal yang sangat merepotkan Nak, aku belum melupakanmu Lei Xing memandang Luan dari kejauhan dan berteriak Kekuatan guntur dan kilat terjalin di permukaan laut Sudah ku bilang jangan biarkan aku bertemu denganmu Kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu Mata Luan menyipit saat mendengar ini Dia perlahan mengepalkan tangannya Pertandingan ke-16 dimulai Atas perintah tersebut, seseorang segera bergerak Luan berdiri diam di tempat Sementara lawannya, Lei Xing, mengeluarkan raungan yang keras Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan Segera menyelimuti laut dalam radius beberapa ratus kaki Cahaya yang menyilaukan membuat orang sulit membuka mata Ini seperti akhir dunia Gemuruh Elemen petir meledak ke depan Langsung menyebabkan seluruh lautan meledak Terima kasih telah menonton!